Ya, berkati Mas, ada tangka sekarang betulnya ya Ya Silahkan Mas Januar nanti Berikan Speech besar Untuk masyarakat semuanya Mungkin lebih Inform lah Mengenai kondisi sekarang Silahkan Mas Kanuki Kita mulai Oke, oke Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Suara saya terdengar jelas ya Mas Mbak semua Ya, jelas Alhamdulillah Setiap Sabtu Agri Penerganesya selalu mengadakan acara Sharing keilmuan Dari Saudara-saudara kita yang Lebih dulu ya Lebih dulu punya keilmuan Jadi Disini diharapkan akan ada Literasi Literasi, edukasi Dan nanti semoga akan menjadi aksi Yang beneran gitu Jadi Gak cuma berhenti di literasi saja Kali ini Kita akan membawakan Sebuah Materi ya Materi tentang Pasca Panen Jadi Pasca Panen ini Kebetulan Alhamdulillah Nanti akan ada Dua orang Guru-guru kita Yang bersedia untuk share Dari ITB Dari SITH ITB Ada Bu Rianti Rahayu Maulani Dan nanti ada Mbak Siti Nurmat Matuf Aduh saya panggilnya Cilmeta aja Biasanya Beliau ketua Asosiasi Bisnis Development Service Indonesia Atau APSI Korwil Jawa Barat Jadi Alhamdulillah Bu Rianti Sebetulnya sudah ada ya Di tengah-tengah kita Kemudian nanti Ada Pak Yanuar Alhamdulillah DPI Juga nanti Mengasih kata sambutan Sebelum kita mulai Kegiatan kita Hari Sabtu yang Barokah ini Boleh minta doanya dulu Dari Mas Agung Mas Agung Mas Agung Mas Agung Minta doanya dulu Mas Agung Kita berdoa bersama-sama Saya langsung buka aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya pertama Saya cakapkan Dalam Bahasa Pasar Ramazan ini Semoga Saja Apa Apa yang kita Lakukan Di dalam Ramazan Insya Allah Ditimari Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan diutamakan Apa Audionya Karena Kadang-kadang Bandwidthnya Agak kuat Sehingga Terputus-putus Jadi Ditamakan Audionya Jadi Video-nya bisa Sementara Di-off-kan dulu Kalau Memang Tidak Memungkinkan Tidak Terima Alhamdulillah Atas Mata Allah Dengan Sehat Dan Waktu Kita bisa Habis disini Di majelis ini Untuk bersama-sama Mendengarkan Mengaji bersama Bahwa Mengenai Topiknya Hari ini adalah Mengenai Pasah panen Dan ini adalah Merupakan Upaya kita Terus Agar Seperti banyak Orang Yang Terliterasi Sains Tentang Berbagai hal Yang berhubungan Dengan Agri-preneur Yaitu Agri-carter Agri-industri Agri-bisnis Dan Interpretasi Dan Alhamdulillah Sampai Tadi Jam Setengah Sembilan Sudah Ambil 200 Yang Mendaftar Dan Kita Harapkan Semua Hadir Di tempat Ini Nanti Bisa Bersama-sama Sam Sakan Selamat Datang Ke Tehmeta Yang Baru Masuk Yang kedua Sam Sakan Kembali Lagi Terima Kasih Kepada Para Mara Sumber Yang Telah Dengan Tulus Mengetegahkan Emo Dan Pengetahuannya Serta Pengalamannya Bagaimana Kita Semuanya Insyaallah Menjadi Amal Zariah Bagi Kita Semuanya Baik Sumpur Maksud Kita Yang Nantinya Terima Terima Lagi Terima Pengurus Perkumpulan Nagi Berganisa Kepada Bu Rianti Dan Tehmeta Terima Kasih Atas Kesetianya Dan Sekali Lagi Kita Sampaikan Bahwa Kami Menyediakan Panggung Dan Silahkan Bagi Yang Sharing Menghubungi Saya Dan Juga Mengusulkan Suatu Topik Ataupun Narasumber Selama Berhubungan Kompetensi Kita Agri Karcher Agri Industri Agri Bisem Yang Ketiga Terima Kasih Suka Kepada Para Hadirin Yang Sudah Mendaptar Dan Duga Hadir Disini Dengan Banyak Dukungan Dan Berarti Alhamdulillah Kita Istiqomah Insyaallah Gimana Ini Kita Sudah 6 Bulan Jadi Sab-sabtu Kita Istiqomah Semoga Nanti Kedepannya Kita Akan Bisa Menjadi Lebih Baik Untuk Terus Istiqomah Terakhir Dari Saya Kepada Tim Kang Gari Kang Ruki Kang Kang Edwin Kang Ucuk Tentunya Juga Sebagai Ketua Perkumpulan Nabi Yang Masih Ada Urusan Jadi Di WNK Saya Saya Itu Dari Saya Jadi Silahkan Dipergunakan Kesempatan Ini Untuk Sebaik Baiknya Kita Bersilaturahmi Berkontribusi Berkolaborasi Berkontribusi Dan Bersenergi Untuk Indonesia Lebih baik Khususnya Di bidang Yang Berubah Dengan Agri Burner Agri Carter Agri Industri Agri Bisnis Dan Intervenusif Di Indonesia Saya Rasa Itu tadi Tadi Saya Mohon Nanti Juga Kepada Mas Januar Di Badan Badan Ketua BK Pertanian PI Mereka Berikan Speech Mereka Mungkin ada Informasi Yang Updick Tentang BK Pertanian Terima kasih Mas Terima kasih Apakah suara saya Cukup terdengar Alhamdulillah Kedengar Mas Terdengar Pak Kami dari BK Pertanian PI Tentu Dari awal Menyambut Baik Aktivitas Dari teman-teman Kanisha Tentang Pengembangan Pusatani Yang Modern Saya Katakan Itu Saja Dan PI Tentu Punya Target Model Pusatani Kita Ini Yang Yang Bisa Memperkerjakan Para Insinyur Ini Yang Sering Kita Lupa Tentu Saja Insinyur Yang Sudah Kita Siapkan Nah Saya Kira BK Sudah Punya Model Pertama Dulu Kita Menyampaikan Model Usaha Tani Yang Modern Tadi Untuk Lahan Sawah Tinggal Kita Meriplikasi Sebenarnya Jadi Bagaimana Sawah-sawah Yang Sudah Ada Ini Tidak Kita Alifungsikan Tetapi Malah Kita Bantu Petani Petani Kita Ini Agar Mereka Bisa Bekerjasama Dengan Para Insinyur Untuk Mendorong Mengembangkan Size Ukuran Ukuran Usaha Tani Yang Memang Bisa Menggaji Para Insinyur Di Model Kami Ada Di Lima Kabupaten Sudah Kami Sampaikan Waktu Itu Nanti Kedepan Barangkali Untuk Model Gilahan Kering Saya Kira Itu Yang Memang Kita Dorong Terus Nah Kediatan Agri Burner Yang Dari Teman-teman Ganesha Ini Saya Kira Sangat Relevant Dan Sangat Sesu Sejalan Karena Banyak Para Praktisi Barangkali Nanti Seperti Harapan Mas Agung Tadi Kita Bisa Bersinergi Untuk Mengeplansikan Suatu Usaha Tani Yang Saiznya Bisa Mempersekan Ingenior Nah Ibu Bapak Sekalian Saya Kira Burianti Ini Juga Salah Satu Pengurus Baru Memang Kita Belum Mempunyai Satu Program Besar Yang Mungkin Bulan Depan Ini Kita Baru Dapat Bu Rianti Silahkan Selain Bu Rianti Sebagai Ahli Pasar Panen Kami Sebenarnya Banyak Yang Kalau Memang Diperlukan Langsung Bisa Kita Fasilitasi Untuk Memberikan Tapi Memang Kalau Dari Kampus Kampus Ini Sifatnya Kan Literasi Dan Kita Sebenarnya Mendorong Diskusi Dari Seperti Ini Praktiksi Dan Dari Pakar Sehingga Bisa Bersinergi Meningkatkan Efisiensi Dan Mungkin Produktivitasnya Saya kira Itu Ibu Bapak Sekarang Mohon maaf Bila ada yang Kurang Dan Selamat Berdiskusi Kita Siap Dan Mohon maaf Ini Saya Masih Berada Di rumah Sakit Persahabatan Seperti Yang Saya Sampaikan Kemah Mas Aku Mungkin Saya Tidak Bisa Lama Karena Ada Kunjungan Untuk Observasi Penyakit Saya Mohon doanya Saja Bila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semoga istrinya Mas Januar Cepat sembuh Sekarang Berikutnya Langsung Kita akan Masuk Ke materi Karena Takut Waktunya Mepet Biasanya Dengan Ibu Rianti Rahayu Beliau Adalah Ketua Program Studi Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati SITH ITB Kira-kira Waktu 45 Menit Teman-teman Yang lain Mohon Ijin Untuk Dimute Suaranya Videonya Boleh Dinyalakan Tapi Suaranya Mohon Dimute Burianti Mangga Silahkan Terima kasih Pak Luki Atas kesempatan Yang sudah Diberikan Kepada Saya Alhamdulillah Pagi ini Saya bisa Hadir Kembali Di sini Dan Merupakan Suatu Kehormatan Bagi saya Sudah Dilibatkan Untuk Memberikan Sedikit Tentang Ilmu Yang Kami Pelajari Di Teknologi Pasca Panen Kepada Para Peserta Entrepreneur Di bidang Agri Untuk Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pengurus Pengurus Perkumpulan Agri Prener Danesai Yang sudah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Kemudian Saya Ucapkan Selamat Datang Kepada Pembicara Berikutnya Ibu Meta Kemudian Kepada Pak Yanuar Dari Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertanian Dimana Saya Adalah Salah Satu Dari Anggota Dari Badan Kejuruan Teknik Pertanian Semoga Bapak Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Semoga Ibu Segera Diberi Kesembuhan Juga Kepada Para Peserta Mohon Mudah-mudahan Apa Nanti Yang akan Saya Sampaikan Bisa Sedikit Memberikan Pencerahan Tentang Teknologi Paca Panen Untuk Hasil Pertanian Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Ijin Saya Untuk Share Screen Mohon Mas Mbak Yang lain Di Mute Suaranya Mohon Maaf Apakah Layar Saya Sudah Terlihat Sudah 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 Jadi Seperti Yang Sudah Disampaikan Sebelumnya Di Dalam Flyer Bahwa Materi Yang Akan Saya Sampaikan Hari Ini Adalah Tentang Teknologi Pasca Panen Yang Merupakan Salah Satu Poin Penting Untuk Mempertahankan Kualitas Produk Hasil Pertanian Dimana Sebetulnya Pada Saat Pertemuan Minggu Kemarin Juga Apa Tentang Supply Change Dimana Sebetulnya Pasca Panen Ini Juga Memegang Peranan Yang Penting Di Dalam Mempertahankan Kualitas Produk Hasil Pertanian Semenjak Dari Produsen Dalam Kali Ini Adalah Pertani Sampai Kekonsumen Dimana Disana Juga Terlihat Bahwa Semakin Panjang Rantai Pemasaran Maka Sebetulnya Lose Dari Produk Ini Semakin Besar Apabila Tidak Dilakukan Proses Penanganan Nah Untuk Itu Saya Mengutip Membaca Suatu Tulisan Dari Bahman N. Erlers Dimana Bahwa Kualitas Itu Tidak Akan Menjadi Lebih Baik Setelah Panen Kecuali Kita Memberikan Maintain Terhadap Produk Tersebut Karena Sejatinya Produk Produk Hasil Pertanian Itu Setelah Dipanen Masih Mengalami Proses Baik Itu Proses Hidup Sehingga Akan Mengalami Proses Deteriorasi Atau Kemunduran Nah Mungkin Sebelum Kita Menerapkan Teknologi Di Dalam Pasca Panen Ini Tentu Saja Kita Harus Mengenal Dulu Produk Yang Akan Kita Tangani Karena Tentu Saja Bahwa Produk Hasil Pertanian Ini Berbeda Dengan Produk Produk Lainnya Yang Merupakan Benda Mati Misalnya Meskipun Ditangani Dikirimkan Dalam Waktu Yang Lama Misalnya Atau Dengan Jarak Tempuh Yang Jauh Rusakan Itu Mungkin Tidak Akan Terlalu Besar Berbeda Dengan Produk Hasil Pertanian Dimana Karakteristik Dari Produk Hasil Pertanian Ini Perisable Mudah Sekali Mengalami Kerusakan Kemudian Masih Dalam Kondisi Hidup Kemudian Balki Atau Membutuhkan Volume Yang Besar Sehingga Pertimbangan Pertimbangan Itu Mungkin Perlu Kita Lihat Sebelum Kita Melakukan Kegiatan Pacapanen Nah Bapak Bapak Dan Ibu Peserta Sekalian Juga Paham Bahwa Produk Hasil Pertanian Ini Sangat Banyak Sekali Jenisnya Ada Yang Termasuk Kedalam Golongan Hortikultura Sayuran Buah Buahan Termasuk Tanaman Hias Kemudian Ada Komoditas Tanaman Pangan Bisa Umbian Kacang Kacangan Biji Bijian Ada Juga Produk Hasil Tanaman Perkebunan Termasuk Salah Satunya Produk Empon Empon Dan Ini Tentu Saja Masing-masing Kelompok Hasil Pertanian Ini Akan Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Dan Juga Tentu Saja Akan Membuat Teknologi Penanganannya Untuk Produk Tersebut Juga Berbeda Nah Karena Karakteristik Tadi Yang Mudah Rusak Kenapa Produk Hasil Pertanian Ini Mudah Rusak Beberapa Diantaranya Memang Mengandung Kandungan Air Yang Cukup Tinggi Apalagi Sayuran Dan Buah Buahan Itu Rata-rata Lebih Dari 80% Kandungan Airnya Kemudian Juga Memiliki Tingkat Waju Respirasi Yang Tinggi Karena Memang Produk Tersebut Masih Hidup Dan Juga Kaya Akan Nutrisi Sehingga Selain Sebagai Konsumsi Pangan Ada Kelompok Lainnya Yang Juga Menginginkan Produk Tersebut Diantaranya Adalah Makhluk Makhluk Hidup Bila Kita Tidak Menjaga Produk Tersebut Nanti Kerusakan Itu Tentu Saja Akan Terjadi Nah Untuk Mempertahankan Kualitas Atau Lebih Menekan Tingkat Kerusakan Itu Maka Setelah Dipanen Produk-produk Hasil Pekanian Tersebut Perlu Ada Penanganan Atau Handling Dan Juga Ada Processing Nah Karena Pada Hari Ini Ada Dua Yang Akan Berbicara Saya Nanti Akan Lebih Fokus Pada Processing Nah Kenapa Saya Lebih Fokus Di Handling Karena Sebetulnya Memang Banyak Hal Yang Tadi Saya Sampaikan Kita Banyak Pertimbangan Untuk Melakukan Atau Menerapkan Teknologi Paca Panen Ini Nah Salah Satu Atau Beberapa Ciri-ciri Yang Memperlihatkan Bahwa Produk Hasil Pertanian Ini Masih Hidup Yang Pertama Adalah Respirasi Jadi Terutama Untuk Produk Sayuran Buah-buahan Itu Masih Mengalami Respirasi Respirasi Itu Adalah Ciri Hidup Jadi Meskipun Dia Sudah Dilepaskan Dari Tempat Hidupnya Atau Dipetik Atau Dipanen Maka Masih Ada Proses Hidup Yang Dilakukan Hanya Bedanya Ketika Sudah Dipanen Sumber-sumber Yang Dirompak Di Dalam Proses Respirasi Itu Digunakan Dari Bahan Yang Ada Di Dalam Dirinya Sendiri Sehingga Nanti Lama-kelamaan Akan Habis Dan Produk Tersebut Akan Mengalami Deteriorasi Nah Bagaimana Cara Kita Nanti Untuk Memperpanjang Supaya Proses Perombakan Itu Tidak Terlalu Besar Terjadi Sehingga Cell flight Menjadi Lebih Panjang Kemudian Selain Masih Melakukan Aktivitas Respirasi Produk Tersebut Masih Melakukan Aktivitas Metabolisme Yang Lainnya Misalnya Terjadi Perubahan Perubahan Komposisi Kimia Di Dalamnya Ada Proses Pematangan Asarnya Mature Kemudian Raib Kemudian Sinesen Dimana Disitu Akan Terjadi Perombakan Kadar Gula Terjadi Perombakan Pati Terjadi Perubahan Komposisi Protein Dan Sebagainya Itu Tentu Saja Akan Membuat Perubahan Perubahan Yang Terjadi Di Dalam Produk Selain Itu Terjadi Perubahan Fisik Misalnya Teksturnya Asalnya Keras Menjadi Lunak Tekstur Menjadi Lunak Tentu Saja Menjadi Lebih Rentan Terhadap Kerusakan Kerusakan Mekanis Kemudian Terjadi Perubahan Sensori Misalnya Ada Perubahan Bau Yang Tadinya Tidak Wangi Menjadi Wangi Atau Yang Tadinya Wangi Menjadi Berbau Itu Menjadi Ciri-ciri Dari Produk Tersebut Masih Mengalami Aktivitas Kehidupan Yang Berikutnya Adalah Transpirasi Terjadi Perubahan Kadar Air Dari Produk Yang Diakibatkan Karena Aktivitas Fisiologis Jadi Disini Berbeda Antara Transpirasi Dengan Evaporasi Kalau Transpirasi Ini Hanya Terjadi Pada Produk Yang Masih Hidup Nah Inspirasi Metabolisme Transpirasi Yang Terjadi Pada Produk Tentu Saja Akan Membuat Perubahan Terhadap Kualitas Dari Produk Hasil Pertanian Sementara Tujuan Akhir Konsumen Itu Masih Menginginkan Kualitas Yang Paling Baik Yang Paling Berguna Di Dalam Kehidupannya Misalnya Untuk Dikonsumsi Sebagai Pangan Sebagai Sumber Nutrisi Nah Sehingga Bagaimana Apabila Di dalam Penanganan Produk Tersebut Sampai Dikonsumen Kualitasnya Masih Paling Baik Jadi Yang Dimaksud Kualitas Itu Apa Jadi Kita Sudah Tahu Yang Dimaksud Kualitas Itu Apa Kualitas Itu Tingkat Keunggulan Dari Suatu Produk Dimana Di Dalamnya Termasuk Kenampakannya Kita Biasanya Melihat Suatu Produk Dilihat Dari Kenampakannya Terlebih Dahulu Kalau Bagus Warnanya Menarik Tentu Saja Ada Daya Tarik Kemudian Juga Teksturnya Kemudian Clever Bagaimana Komposisi Nutrisi Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Tingkat Keutuhan Produknya Dan Yang Paling Kenting Sekarang Konsumen Ini Lebih Mengharapkan Bahwa Produknya Itu Adalah Aman Food Safety Jadi Itu Merupakan Pertimbangan Yang Dipegang Oleh Konsumen Nah Nanti Di Dalam Teknologi Yang Kita Gunakan Food Safety Ini Adalah Suatu Hal Yang Memang Harus Diperhatikan Betul Selain Itu Yang Dimaksud Dengan Kualitas Juga Merupakan Suatu Gabungan Dari Beberapa Karakteristik Yang Ada Di Dalam Suatu Produk Sehingga Gabungan Karakteristik Itu Menjadikan Sesuatu Yang Signifikan Dan Menjadi Atau Meningkatkan Daya Terima Dari Konsumen Nah Justru Itu Karena Ujungnya Adalah Konsumen Dimana Apabila Konsumen Memiliki Kepuasan Yang Tinggi Maka Produk Itu Menjadi Bernilai Ketika Produk Menjadi Bernilai Maka Konsumen Itu Bisa Mengeluarkan Nominal Yang Besar Selama Ini Kadang-kadang Kalau Kita Belanja Di Pasar Kadang-kadang Seperti Itu Padahal Misalnya Sama-sama Satu Cabai Merah Tapi Kalau Di Pasar Disajikan Dengan Disimpan Ditampah Kemudian Ada Yang Busuk Ada Yang Tidak Utuh Dan Sebagainya Tapi Kalau Di Supermarket Sudah Dikemas Dengan Baik Seragam Warnanya Menarik Maka Dari Satu Produk Yang Sama Bisa Harganya Berbeda Karena Tingkat Kepuasan Konsumen Berbeda Tujuan Di Dalam Teknologi Pacapanen Itu Diarahkan Ke Sana Kualitas Dari Produk Pacapanen Dalam Hal ini Produk Hasil Pertanian Terbagi Menjadi Tiga Ada Kualitas Fisik Ini Dilihat Dari Bentuknya Permukaannya Teksturnya Aromanya Kita Kalau Memilih Produk Hasil Pertanian Pastilah Menyentuhnya Mencium Baunya Kemudian Melihat Warnanya Itu Adalah Fisik Kemudian Kualitas Kimian Ini Sebetulnya Tidak Bisa Terlihat Secara Langsung Karena Ini Terkait Dengan Kandungan Nutrisi Yang Ada Di Dalam Produk Misalnya Kadar airnya Berapa Tapi Kalau Tingkat Kesegaran Akan Kelihatan Bahwa Kadar airnya Tinggi Misalnya Kemudian Bagaimana Kandungan Karbohidratnya Protein Lemah Vitamin Mineralnya Kualitas Kualitas Secara Kimia Yang Tidak Terlihat Dan Juga Ada Kualitas Secara Biologis Ini Biasanya Lebih Terkait Pada Patogen Patogen Yang Sudah Mengkontaminasi Produk Tersebut Kalau Kita Melihat Suatu Produk Yang Sudah Busuk Sedikit Atau Ada Miselium Jamur Berarti Kualitasnya Sudah Menurun Gabungan Dari Faktor Fisik Kimia Biologi Inilah Nanti Harus Kita Pertahankan Selama Kita Melakukan Penanganan Terhadap Produk Hasil Pertanian Secara Alami Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Produk Hasil Pertanian Setelah Dipanen Pasti Akan Mengalami Penurunan Kemunduran Kemunduran Itu Karena Sifatnya Yang tadi Yang Verisable Itu Kemunduran Itu Bisa Dilihat Dari Daya Terima Konsumen Misalnya Secara Organoleptik Penerimaan Secara Organoleptiknya Itu Semakin Menurun Kemudian Nilai Nutrisinya Juga Akan Semakin Menurun Kemudian Ada Perubahan Warna Misalnya Perubahan Tekstur Yang Saya Inginnya Membeli Yang Masih Masih Mengka Misalnya Keras Tapi Ternyata Misalnya Menjadi Lunak Dan sebagainya Itu adalah Akan Ditolak Mungkin Oleh Konsumen Kemudian Dari Sisi Flavor Kemudian Juga Kerusakan Kerusakan Yang Terjadi Di bagian Permukaan Yang Terlihat Secara Fisik Kesemua Kemunduran Itu Ini Yang Didefinisikan Sebagai Kehilangan Pacapanen Nah Kehilangan Pacapanen Ini Tidak Hanya Kehilangan Secara Kuantitatif Misalnya Kehilangan Bopot Kehilangan Bagian-bagiannya Tetapi Juga Kehilangan Kualitatif Dalam Bentuk Menurunnya Daya Terima Dari Konsumen Karena Kalau Daya Terima Konsumen Menurut Mereka Tidak Akan Beli Nah Ketika Mereka Tidak Membeli Berarti Produk Itu Menjadi Tidak Bermanfaat Dan Itu Dikategorikan Sebagai Kehilangan Pacapanen Nah Berdasarkan Data Yang Saya Lihat Dari Berbagai Sumber Ternyata Sangat Miris Sekali Bahwa Indonesia Ini Termasuk Ranking Kedua Untuk Apa Food Lose And Food Waste Per Orang Per Harinya Sekitar 300 Per Tahunnya Sekitar 300 Kilogram Nah Saya Baca Juga Bahwa Wasting Food Is Like Spilling From The Food Jadi Ketika kita Membuat Produk itu Menjadi Tidak Bermanfaat Menjadi Suatu Limbah Menjadi Suatu Sampah Sebetulnya Kita Seakan-akan Sudah Mencuri Haknya Orang Miskim Jadi Daripada Terbuang Tercuma Padahal Sebetulnya Produk itu Masih bisa Dimanfaatkan Nah Mungkin Nanti Bumeta Mungkin Akan Lebih Bisa Menjelaskan Bahwa Sebetulnya Waste Dari Kegiatan Pacapanen Pun Ini Berdasarkan Sumber Dari Balai Besar Pacapanen Lus Yang Tertinggi Di dalam Semua Proses Teknologi Pacapanen Ini Berbeda-beda Untuk Setiap Komoditasnya Terutama Untuk Komoditas-komoditas Yang Melalui Proses Pengeringan Itu Tentu Saja Akan Mengalami Kehilangan Tetapi Memang Kehilangan Yang Diinginkan Karena Di dalam Proses Pacapanen Kita Secara Sengaja Menurunkan Kadar Air Produknya Supaya Produk Tersebut Bisa Tahan Lama Untuk Disimpan Nah Ketika Kita Menurunkan Kadar Air Tentu Saja Ada Sejumlah Yang Hilang Itu Juga Harusnya Tidak Diperhitungkan Nah Disini Untuk Beras Misalnya Yang Paling Banyak Plus Itu Adalah Ketika Panen Apalagi Sekarang Paritas-paritas Yang Dipanen Itu Mudah Sekali Rontok Sehingga Kalau Tidak Membuat Gabah-gabah Itu Rontok Di Sawah Itu Merupakan Hal Yang Harus Kita Pikirkan Dan Itu Termasuk Kategori Teknologi Paca Panen Karena Pada Saat Proses Tersebut Bagaimana Cara Kita Membuat Panen Ini Menjadi Lebih Efisien Berikutnya Apa Yang Menyebabkan Kemuruan Dari Kualitas Produk Paca Panen Selama Penanganan Yang pertama Adalah Proses Metabolisme Yang Masih Berlangsung Jadi Adanya Respirasi Adanya Proses Pemasakan Tentu Saja Akan Merubah Kualitas Walaupun Sebetulnya Ada Proses Metabolisme Itu Yang Diharapkan Selama Proses Paca Panen Misalnya Untuk Buah-buah Yang Terimak Terik Kita Menginginkan Buah Tersebut Menjadi Matang Sebelum Sampai Di Konsumen Itu Adalah Salah Satu Proses Metabolisme Yang Sengaja Dilakukan Kemudian Kehilangan Kadar air Ini membuat Buah ini Menjadi keriput Sayur Menjadi Kering Dan tentu saja Konsumen Tidak akan Memilihnya Dan itu juga Bisa membuat Kehilangan Paca Panen Kemudian Gangguan Fisiologis Misalnya Yaitu Gangguan-gangguan Yang bisa Merusak Produk Paca Panen Akibat Kesalahan Penanganan Kesalahan Penanganan Contohnya Misalnya Terjadinya Chilling Injury Freezing Injury Jadi Penyimpanan Pada suhu Rendah Yang tidak Pada suhu Optimumnya Mungkin Nanti akan Saya jelaskan Lebih lanjut Kemudian Ada Gangguan Respirasi Adanya Menterisi Dan Sebagainya Itu juga Merupakan Salah Satu Faktor Yang bisa Menurunkan Kualitas Paca Panen Kemudian Serangan Patogen Ini sudah Jelas Patogen Itu ada Dua Ada Hama Ada penyakit Hama Itu Biasanya Patogen Biologis Biasanya Untuk Paca Panen Serangga Kemudian Tikus Bahkan Manusia Untuk Penyakit Paca Panen Patogen Biasanya Ada Tiga Yaitu Mikroorganisme Bakteri Kemudian Ada Hamir Kemudian Ada Apang Dan Itu Semua Akan Menyebabkan Penyakit Dan Nanti Kerusakan Akibat Penyakit Dan Kerusakan Akibat Hama Juga Akan Memberikan Ciri Yang Berbeda Nah Kemudian Berikutnya Adalah Kerusakan Mekanis Nah Biasanya Kerusakan Mekanis Ini Juga Terjadi Pada Saat Mulai Panen Misalnya Teknik Panen Yang Digunakan Itu Tidak Baik Alat Yang Digunakan Tidak Sesuai Kemudian Selama Proses Penanganan Pengangkutan Pengemasan Transportasi Itu Juga Bisa Menyebabkan Kerusakan Mekanis Bisa Dalam Memar Nah Ketika Produk Hasil Pertanian Sudah Mengalami Luka Sudah Mengalami Memar Nah Tentu Saja Ini Akan Mentriger Masuknya Patogen Ataupun Akan Mentriger Terjadinya Kerusakan Fisiologis Sehingga Tentu Saja Produk Itu Akan Mengalami Kerusakan Nah Dari Faktor Faktor Inilah Nanti Yang Akan Kita Jadikan Sebagai Landasan Untuk Mengaplikasikan Teknologi Pacapan Yang Tepat Terhadap Suatu Produk Tentu Ini Apa Definisi Dari Post Harvest Sebetulnya Banyak Sekali Definisi Dari Post Harvest Cuma Saya Lebih Tertarik Ke Definisi Ini Karena Jadi Post Harvest Teknologi Ini Sebetulnya Memang Merupakan Suatu Ilmu Rintas Disiplin Jadi Tidak Bisa Hanya Ditangani Oleh Orang Pascapanen Saja Oleh Orang Pertanian Saja Tapi Disiplin Keberhasilan Dari Teknologi Yang Digunakan Nah Interdisciplin Itu Tidak Hanya Sains Tapi Juga Ilmu Teknik Untuk Komoditas Pascapanen Produk Hasil Pertanian Yang Bertujuan Untuk Pengawetan Kemudian Untuk Perlindungan Atau Konservasi Kemudian Bagaimana Mengontrol Kualitas Atau Meningkatkan Kualitas Kemudian Juga Pengolahan Ada Packaging Disitu Atau Pengemasan Kemudian Ada Penyimpanan Distribusi Sampai Kemarketing Sehingga Nanti Produk Tersebut Pemanfaatannya Dapat Memenuhi Kebutuhan Pangan Dan Gizi Konsumen Yang Terbaik Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Butuhkan Jadi Sebetulnya Teknologi Pascapanen Itu Sangat Luas Makanya Alhamdulillah ITB Diberikan Mandat Oleh Dikti Untuk Membuat Satu Program Studi S1 Teknologi Pascapanen Dan Ini Pertama Di Indonesia Saya Kira Karena Untuk Universitas Yang Lain Sudah Menggabungkan Antara Teknologi Pascapanen Dengan Teknologi Pengolahan Tapi Yang Ada Di STH Ini Hanya Teknologi Pascapanen Untuk Handling Saja Jadi Benar-benar Proses Ini Bagaimana Mempertahankan Tingkat Kesegaran Suatu Produk Dari Mulai Produk Konsumen Sehingga Kita Masih Menangani Produk Yang Masih Hidup Makanya Ada Di Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati Beberapa Kegiatan Di Pascapanen Ini Sebetulnya Kegiatan Standar Dan Nanti Saya Tidak Nantinya Tidak Menjelaskan Ini Secara Berurutan Karena Saya Lebih Mendasari Dari Aspek Dasarnya Yang Dasar Apa Yang Membuat Kita Harus Melakukan Penanganan Kegiatan Pasca Panen Atau Handling Ini Bisa Dimulai Dari Trimming Sorting Pre-pulling Trimming Itu Adalah Perompesan Menghilangkan Bagian-bagian Yang Tidak Dibutuhkan Kemudian Sorting Sortasi Memisahkan Produk-produk Yang Memang Tidak Berguna Yang Terserang Penyakit Dan Sebagainya Kemudian Ada Pre-pulling Menurunkan Sungguh Lapang Kemudian Ada Pembersihan Walaupun Tidak Semua Produk Hasil Pertanian Ini Juga Melalui Proses Ini Ada Beberapa Produk Yang Kurang Baik Kalau Dilakukan Warna Hijau Biasanya Terjadi Dijeruk Atau Kita Kalau Memeram Pisang Dari Hijau Menjadi Kuning Itu Juga Disebut Sebagai The Greening Ini Grading Untuk Menkelaskan Saja Potting Ada Beberapa Produk Yang Memang Harus Diberikan Lapisan Di Bagian Permukaan Luarnya Untuk Perlindungan Kemudian Teknologi Pengemasan Ini Adalah Bagian Dari Paca Panen Kemudian Penyimpanan Dan Juga Dari Produk Hasil Pertanian Nah Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Saya Tidak Akan Menyampaikan Urutan Dari Kegiatan Tersebut Tapi Lebih Difokuskan Dasarnya Jadi Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Aktivitas Teknologi Paca Panen Yang Bisa Dilakukan Itu Apa Saja Kita Akan Melakukan Pengendalian Terhadap Suhu Kemudian Mengontrol Kehilangan Air Atau Bahkan Juga Kita Nanti Akan Menghilangkan Air Kemudian Bagaimana Mengontrol Komposisi Atmosfer Oksigen CO2 Yang Ada Di Udara Kemudian Juga Mengontrol Produksi Etilen Dimana Etilen Ini Adalah Suatu Senyawa Yang Sangat Berperan Sekali Di Dalam Proses Pematangan Kemudian Juga Mengontrol Patogen Pacatannya Nah Kelima Inilah Yang Akan Dijadikan Dasar Untuk Mengembangkan Teknologi Teknologi Apa Saja Yang Harus Kita Dilakukan Di Dalam Setiap Step Penanganan Pacatannya Ini Manajemen Suhu Ini Sebetulnya Sampai Sekarang Masih Merupakan Metode Yang Paling Efektif Untuk Memperpanjang Masa Simpan Saya Kira Semua Orang Di Rumahnya Punya Kulkas Dimana Setiap Orang Berpikir Bahwa Semua Produk Yang Dimasukkan Kedalam Kulkas Itu Akan Tapi Tidak Begitu Untuk Produk Hasil Pertanian Jadi Ada Beberapa Produk Pertanian Terutama Komoditas Sayuran Buah-buahan Yang Asli Produksi Indonesia Itu Tidak Semua Tahan Pada Suhu Rendah Nanti Contohnya Pisang Kalau Bapak Ibu Ingin Mengawetkan Pisang Jangan Memasukkannya Kedalam Kulkas Malah Akan Kaget Ketika Kita Ambil Besoknya Dari Kulkas Pisang Itu Ternyata Berwarna Hitam Yang Harus Kita Ketahui Disitu Jadi Kita Harus Mengenal Produk Yang Kita Tangani Itu Karakteristiknya Seperti Apa Kemudian Ada Istilah Yang Namanya Temperature Clotient Dimana Setiap Perubahan 10 Derajat Celsius Kondisi Penyimpanan Produk Itu Akan Membuat Laju Respirasi Produk Ini Meningkat Lebih Tinggi Misalnya Kalau Ada Nilai Respirasi Equation 2-2 Itu Menandakan Bahwa Kecepatan Reaksi Suatu Produk Akan Meningkat 2-2 Setengah Kali Lipat Lebih Cepat Apabila Suhu Dinaikkan Sebesar 10 Derajat Celsius Tapi Ini Hanya Berlaku Pada Kisaran Suhu Antara 50-55 Derajat Celsius Kenapa Karena Setelah Itu Sudah Masuk Kategori Termal Dead Moin Artinya Produk Hidup Sudah Mati Kalau Suhu Lingkungannya Sudah Lebih Dari 55 Derajat Celsius Nah Ini Ada Beberapa Data Yang Membuktikan Bahwa Setiap Kisaran Suhu Itu Akan Membuat Laju Respirasi Produk Ini Berbeda Satu Dengan Yang Lain Sehingga Kita Bisa Memilih Kira-kira Untuk Produk-produk Yang Kita Tangani Itu Baiknya Disimpan Pada Kondisi Yang Mana Karena Tujuan Kita Misalnya Untuk Disimpan Jangka Panjang Atau Jangka Menengah Atau Jangka Pendek Teknologi Pengendalian Suhu Ini Ada Tiga Sebetulnya Yang Untuk Suhu Rendah Ada Precooling Full Storage Dan Frozen Storage Kalau Precooling Itu Perlakuan Dingin Untuk Menurunkan Panas Lapang Jadi Kalau Ditropis Kita Panen Misalnya Tengah Hari Maka Suhu Produk Itu Yakin Akan Cukup Tinggi Tapi Kalau Suatu Saat Kita Akan Menyimpan Produk Tersebut Di Suhu Yang Lebih Rendah Supaya Produk Tersebut Tidak Mengalami Shock Permal Sehingga Kita Perlu Melakukan Pendinginan Pendahuluan Ini Bisa Dilakukan Dengan Air Coat Cooling Dengan Aliran Udara Dingin Secara Cepat Kemudian Hydro Cooling Ini Bisa Dikombinasikan Dengan Pencucian Misalnya Kita Mencuci Dengan Air Dingin Sekaligus Mencuci Sekaligus Desinfektasi Jadi Sekaligus Menghilangkan Potoran Dan sebagainya Ini Tujuannya Hanya Menurunkan Panas Lapang Sehingga Hanya Dilakukan Dalam Jangka Waktu Yang Singkat Berbeda Lagi Dengan Cool Storage Disimpan Pada Suhu Rendah Pada Kisaran 0 Sampai 10 Derajat Celcius Ini Banyak Teknologi Yang Bisa Digunakan Dan Biasanya Cool Storage Ini Hanya Mempertahankan Produk Ini Sekitar Beberapa Minggu Saja Berbeda Dengan Penyimpanan Beku Dimana Suhu Yang Digunakan Kurang Dari 0 Derajat Dan Perubahan Yang Signifikan Yang Terjadi Adalah Bahwa Air Yang Ada Di Dalam Produk Itu Menjadi Beku Menjadi Es Sehingga Banyak Sekali Aktivitas Metabolisme Di Dalam Produk Hasil Pertanian Menjadi Terhenti Atau Sangat Lambat Sehingga Penyimpanan Beku Ini Bisa Mengawetkan Produk Sampai Berbulan Bulan Nah Tetapi Yang Harus Dipertimbangkan Bahwa Setiap Komoditas Hasil Pertanian Itu Memiliki Suhu Optimum Yang Berbeda Beda Satu Dengan Yang Lain Sehingga Kita Harus Bisa Menyimpan Produk Itu Pada Pisaran Suhu Yang Tepat Misalnya Disini Untuk Suhu Yang Rendah Apel Asparagus Beri Berian Kemudian Brokoli Lebih baik Disimpannya Di kisaran Suhu 1-4 Derajat Tapi Kalau Untuk Alpuket Yang Berasal Dari Daerah Subtopis Misalnya Ini Bisa Tahan Pada 5-9 Derajat Celsius Untuk Alpuket Anggur Kemudian Pisang Mangga Nanas Ini Produk-produk Yang Lokal Indonesia Biasanya Dia Tidak Tahan Disimpan Pada Suhu Rendah Tetapi Lebih Baik Disimpan Pada Suhu Lebih Dari 10 Derajat Celsius Sehingga Kalau Kita Menyimpan Pada Suhu Di Luar Suhu Optimumnya Maka Produk Itu Bukannya Awe Tetapi Akan Mengalami Gangguan Fisiologis Yang Disebut Chilling Injury Dan Freezing Injury Ini Adalah Suatu Hal Yang Membuat Loss Pasca Menjadi Lebih Besar Padahal Kita Melakukan Penanganan Tetapi Karena Penanganannya Salah Maka Keadaan Ini Bisa Terjadi Nah Kemudian Berikutnya Adalah Bagaimana Cara Kita Mengendalikan Kehilangan Air Terutama Untuk Produk-produk Sayuran Dan Buah-buahan Yang Termasuk Kategori Mengandung Air Yang Tinggi Di atas 80% Nah Ini Biasanya Untuk Produk-produk Tersebut Mengalami Kehilangan Air 5% Saja Itu Sudah Akan Membuat Si produk Itu Berubah Jadi Keriput Misalnya Atau Jadi Mengkerut Atau Kalau Sayur Itu Jadi Layu Kadang-kadang Mungkin Beberapa Yang Belum Tahu Tingkat Kelembaban Di dalam Kulkas Yang Begitu Rendah Mereka Menyimpan Sayuran Daun Misalnya Sayuran Yang Atau Buah-buahan Itu Langsung Dimasukkan Kedalam Kulkas Tanpa Ada Kemasan Sehingga Akan Terjadi Proses Keseimbangan Kehilangan Air Yang Membuat Sayur Yang Disimpan Di Dalam Kulkas Itu Justru Menjadi Layu Terjadi Karena Tidak Adanya Atau Terjadinya Keseimbangan Dari Sisi Kelembaban Yang Berbeda Antara Kadar Air Di Sayur Dengan Kelembaban Yang Ada Di Kulkas Ini Biasanya Kalau Untuk Menyimpan Sayuran Buah-buahan Yang Kadar Airnya Di Atas 80% Direkomendasikan Tempat Penyimpanan Yang Memiliki Tingkat Kelembaban 90% Atau 98% Tapi Kalaupun Misalnya Kita Tidak Bisa Menciptakan Kelembaban Seperti Itu Maka Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Antaranya Adalah Kita Melakukan Packaging Atau Pengemasan Untuk Mencegah Terjadinya Perpindahan Air Dari Produk Ke Luar Atau Selain Packaging Kita Juga Bisa Menggunakan Koti Misalnya Pelapisan Kemudian Bisa Waxing Kalau Pelapisan Ini Ada Yang Sifatnya Edible Ada Yang Non Edible Termasuk Waxing Atau Kelilinan Jadi Bapak Ibu Kalau Melihat Buah Yang Mengkilap Itu Memang Penampakannya Bagus Tapi Kita Harus Hati-hati Mungkin Saja Lapisan Lilinnya Masih Ada Jadi Sebetulnya Mudah Ngecek Apakah Dia Dilapisi Dengan Lilin Atau Tidak Kita Tinggal Kerik Permukaannya Menggunakan Pisau Tajang Kalau Ada Serbuk Berwarna Putih Berarti Permukaan Dari Buah Tersebut Memang Masih Mengandung Lilin Dan Lilin Adalah Suatu Produk Yang Tidak Bisa Dicerna Di Dalam Tubuh Jadi Kalaupun Termakan Ya Mungkin Syukur-syukur Kalau Dia Kembali Lagi Lilin Tapi Yang Berbahayanya Apabila Terakumulasi Dan Mengendap Di Dalam Tubuh Sehingga Mengalami Penyumbatan Atau Ada Teknologi Lain Yang Disebut Sebagai Crispin Itu Memanipulasi Lingkungan Untuk Mengembalikan Kesegaran Sayuran Biasanya Kita Mengendalikan Tekanan Apa Tekanan Di permukaan Membedakan Teknologi Ini Biasanya Digunakan Oleh Supermarket Kenapa Di Display Selalu Terlihat Sayurannya Segar Tapi Dia Dalam Kondisi Basah Itu Adalah Netode Crisping Yang Dilakukan Untuk Melakukan Pengendalian Kehilangan Air Nah Berikutnya Selain Kita Mempertahankan Air Sebetulnya Ada Beberapa Produk Pertanian Yang Justru Pada Saat Proses Penanganan Pasca Panin Itu Air Airnya Dikurangi Karena Apa Karena Kalau Airnya Tetap Dipertahankan Justru Produk Tersebut Akan Mengalami Deteriorasi Yang Sangat Cepat Mengalami Kemunduran Misalnya Untuk Komoditas Serialia Komoditas Biji-bijian Dimana Ketika Nanti Dikeringkan Maka Produk Tersebut Akan Lebih Tahan Lama Disimpan Karena Memiliki Kadar Air Di bawah 12% Sehingga Akses Untuk Mikroorganisme Ini Tidak Bisa Hidup Di Komoditas Yang memiliki Kadar Air Di bawah 12% Ini Sudah Banyak Sekali Dilakukan Teknologi Sejak Dulu Tapi Sekarang Sudah Banyak Ditemukan Teknologi Teknologi Pengeringan Yang Bisa Menyamai Kualitas Pengeringan Menggunakan Penjemuran Sinar Matahari Tetapi Kita Tidak Harus Mengeluarkan Energi Misalnya Dengan Memindah Produk Dan Sebagainya Tetapi Di dalam Pengeringan Ini Tentu Saja Banyak Sekali Faktor Faktor Yang Harus Diperhatikan Misalnya Luas Permukaan Bahan Pangan Kemudian Kadar Air Awan Oposisi Kimianya Berbeda Sekali Penanganannya Untuk Produk Yang Kandungan Protein Tinggi Dengan Kandungan Parbohidrat Yang Tinggi Misalnya Kemudian Ada Faktor Eksternal Suku Tekanan Pembaban Udara Dan Kecepatan Polimetrik Dari Aliran Udara Pengering Ini Beberapa Contoh Teknologi Yang Digunakan Untuk Mengeringkan Produk Hasil Pertanian Sebetulnya Kualitas Yang Baik Itu Memang Diperoleh Dari Penjemuran Sinar Matahari Hanya Kelemahannya Penjemuran Sinar Matahari Ini Bisa Dilakukan Dalam Jangka Waktu Lama Dan Apabila Iklim Tidak Sesuai Maka Ini Akan Mudah Sekali Membuat Produk Itu Mengalami Kerusakan Sekarang Sudah Banyak Digunakan Ada Solar Dryer Kemudian Ada Yang Sederhana Penjemuran Tidak Langsung Menggunakan Plastik UV Misalnya Atau Menggunakan Screen Nah Untuk Padi Juga RMU Yang Besar Sudah Menggunakan Box Dryer Mereka Istilahkannya Oven Tapi Bentuknya Box Atau Bisa Dry Dryer Untuk Sayuran Dalam Jumlah Yang Kecil Untuk Biji Bijian Untuk Ubi Biasanya Menggunakan Confer Dryer Dan Rotary Drum Drying Dan Masih Banyak Sekali Ini Hanya Salah Satu Contoh Saja Nah Berikutnya Teknologi Lain Dalam Pacapanen Adalah Memodifikasi Masih Mengalami Respirasi Dan Respirasi Itu Tentu Saja Mengkonsumsi Oksigen Dan Mengeluarkan CO2 Nah Salah Satu Prinsip Di dalam Modifikasi Atmosfer Ini Adalah Memanipulasi Supaya Konsentrasi Oksigen Itu Rendah Tapi Konsentrasi CO2 Menjadi Lebih Tinggi Konsentrasi Oksigen Direndahkan Tanpa Membuat Si Produk Tersebut Mengalami Fermentasi Dan CO2 Nya Juga Dinaikkan Tanpa Produk Tersebut Mengalami Keracunan Dan Betul Saja Ini Berdasarkan Hasil-hasil Penelitian Komposisi CO2 Dan CO2 Yang terbaik Itu Yang seperti Apa Nah Yang Sudah Banyak Dilakukan Adalah Kontrol Atmosfer Storage Dimana Suatu Produk Disimpan Pada Suatu Tempat Penyimpanan Yang Komposisi Atmosfer Di Kontrol Kalau Misalnya Komposisi Optimumnya Adalah 5% Oksigen Dan 20% CO2 Maka Selama Si Komposisi Oksigen Dan CO2 Itu Tetap Dipertahankan Kalau CO2 Semakin Meningkat Maka Dia Dikeluarkan Dan Ditambahkan Lagi Oksigen Ini Control Atmosfer Storage Tapi Kalau Modified Atmosfer Storage Ini Adalah Mengandalkan Pengemasan Jadi Bapak Dan Ibu Yang Kita Kenal Kemasan Kemasan Menggunakan Sterofoam Yang Dilapisi Dengan Wrapping Itu Itu Sebetulnya Adalah Modified Atmosfer Jadi Bagaimana Si Oksigen Dan CO2 Ini Secara Alamiah Akan Berpindah Menyesuaikan Tergantung Dari Nilai Permeabilitas Kemasan Permeabilitas Kemasan Itu Kemampuan Si permukaan Kemasan Untuk Melewatkan Oksigen Dan CO2 Sehingga Kalau CO2 Berlebihan Maka Dia akan Keluar Melalui Kemasan Dan Kalau Oksigen Semakin Menurun Maka Oksigen Ini Akan Masuk Karena Ada Permiabilitas Jadi Plastik Yang Seperti Ini Sebetulnya Tidak Kedap Tetapi Masih Punya Pori Untuk Melewatkan Oksigen Dan CO2 Ini Disebut Sebagai Teknologi Modified Atmosphere Tetapi Syaratnya Menggunakan Teknologi Kontrol Atmosphere Dan Modified Atmosphere Itu Harus Dilakukan Bersamaan Dengan Penyimpanan Dini Jadi Kalau Kita Menerapkan Teknologi Ini Pada Suhu Ruang Biasa Maka Keuntungan Keuntungannya Ini Tidak Akan Muncul Jadi Tetap Bahwa Proses Yang Terjadi Itu Pada Saat Respirasi Produk Itu Dalam Kondisi Rendah Dan Respirasi Produk Rendah Itu Terjadi Pada Saat Penyimpanan Di Suhu Rendah Kemudian Yang penting Lagi Ini Adalah Pengendalian Epilen Buah-buahan Terutama Produk Pacapanen Itu Termasuk Ada Dua Golongan Buah Yang Termasuk Klimakterik Dan Buah Non Klimakterik Jadi Sebetulnya Tidak Sama Bapak Ibu Dan Sebetulnya Kita Sudah Sadar Bahwa Buah-buahan Tersebut Golongannya Tidak Sama Bapak Dan Ibu Mungkin Sudah Tahu Ada Kita Memetik Buah Itu Yang Sudah Matang Di Pohon Ada Yang Kita Memetik Pada Saat Mengkal Tapi Kita Matangkan Di Luar Dalam Bentuk Pemeraman Itu Sebetulnya Adalah Buah-buah Dengan Jenis Yang Berbeda Jadi Kalau Kita Memetik Buah Yang Matang Di Pohon Itu Sebetulnya Adalah Buah Non Klimakterik Karena Apa Pematangan Buahnya Itu Tidak Dipengaruhi Oleh Epilen Secara Langsung Tetapi Kalau Buah Klimakterik Biasanya Kalau Kita Biarkan Produk Itu Di Pohon Maka Akan Keduluan Oleh Binatang Lain Misalnya Pisang Kalau Kita Biarkan Pisang Untuk Matang Di Pohon Itu Udah Keduluan Biasanya Kita Petik Dalam Kondisi Mature Atau Matang Secara Fisiologis Kemudian Nanti Kita Peram Pemeraman Itu Adalah Proses Dimana Kita Memberikan Perlakuan Etilen Ketika Buah Klimakterik Dibelikan Etilen Etilen Itu Bisa Dihasikan Oleh Carbid Atau Sekarang Banyak Sekali Ada Etepon Kemudian Bisa Asap Dari Kerosin Itu Akan Mentriger Terjadinya Respirasi Puncak Respirasi Puncak Itu Disebut Sebagai Klimakterik Ketika Respirasi Puncak Terjadi Disitulah Buah Mengalami Pematangan Itu Yang Kita Kena Sebagai Pemeraman Teknologi Pacapanen Itu Mengatur Di Bapak Ibu Bagaimana Cara Kita Memperpendek Bagaimana Cara Kita Memperpanjang Daerah Ini Memperpendek Berarti Kita Menghambat Etilen Supaya Produk Bisa Sampai Kekonsumen Dengan Waktu Yang Lama Misalnya Tapi Kalau Kita Ingin Segera Maka Kita Bisa Memperpendek Dengan Memberikan Etilen Ini Juga Harus Diperhatikan Dan Kita Mungkin Sudah Pada Tahu Bahwa Yang Termasuk Klimakterik Mangga Pisang Apel Tomat Alpukat Kita Tidak Pernah Memanen Alpukat Sudah Dalam Kondisi Matang Tidak Kelihatan Memang Tapi Kalau Yang Non Klimakterik Mangga Jeruk Nana Salak Duku Biasanya Ini Memang Diambil Dari Pohonnya Sudah Dalam Bentuk Yang Matang Karena Kita Tidak Perlu Memeram Ini Bisa Lihat Dari Bagaimana Pengaruh Epilen Itu Di dalam Teknologi Pacapanen Pengendalian Epilen Itu Bisa Dilakukan Proses Penghambatan Bisa Dilakukan Proses Percepatan Kalau Percepatan Tadi Sudah Saya Sampaikan Kita Melakukan Proses Pemeraman Tapi Penghambatan Ini Adalah Tujuannya Untuk Membuat Supaya Si Etilen Ini Tidak Segera Mempengaruhi Produk Untuk Mengalami Pematangan Ini Bisa Menghambat Proses Biosintesisnya Bisa Juga Mencegah Pengaruh Etilennya Atau Etilen Yang Sudah Ada Diserap Dan Juga Bisa Mengubah Etilen Menjadi Bentuk Lain Yang Tidak Artif Itu Teknologi Yang Bisa Mungkin Nanti Bisa Dikembangkan Lebih Lanjut Nah Yang Berikutnya Bagaimana Mengendalikan Patogen Panen Tadi Saya Sudah Sampaikan Ada Dua Ada Penyakit Hama Biasanya Disebut Sebagai Hama Gudang Kalau Penyakit Ada Yang Parasiter Ada Yang Non Parasiter Parasiter Itu Adalah Penyakit Yang Disebabkan Tentang Karena Ciling Ciling Injury Ataupun Phraising Injury Nah Ini Hanya Beberapa Contoh Saja Ini Contoh Hama Gudang Ada Kutu Beras Ada Hama Boleng Untuk Ubi Jalar Kemudian Ada Kalau Sobrocus Untuk Kacang Hijau Ini Tikus Itu Tidak Hanya Merusak Secara Kuantitatif Juga Dia Akan Menghasilkan Kotoran Ada Juga Air Kencing Bau Dan Sebagainya Nah Ini Penyakit Kalau Penyakit Biasanya Diperlihatkan Dengan Ciri-ciri Adanya Kebusukan Dan Adanya Miselium Yang Tumbuh Di Produk Nah Untuk Penanganannya Pengendaliannya Tentu Saja Untuk Disarankan Nah Tetapi Yang Lebih Disarankan Di Dalam Pengendalian Patogen Pacapanen Itu Adalah Tindakan Preventive Tindakan Preventive Ini Dilakukan Pada Beberapa Kegiatan Baik Itu Sortasi Pencucian Curing Curing Itu Adalah Proses Penyembuhan Luka Dari Luka Mekanis Kemudian Ada Precuring Drying Packaging Dan Storage Selama Kita Bisa Melakukan Teknologi Teknologi Handling Disini Maka Perkembangan Penyakit Pacapanen Itu Hama Dan Penyakit Pacapanen Itu Akan Sangat Minimal Nah Yang Terakhir Adalah Packaging Ini Juga Adalah Salah Satu Ini Saya Sedikit Saja Menyampaikan Karena Teknologi Pengemasan Ini Sebetulnya Sangat Luas Sekali Tapi Kita Bedakan Saja Bahwa Kemasan Itu Sebetulnya Ada Kemasan Primer Dan Sekunder Dimana Kemasan Primer Itu Lebih Sebagai Kemasan Eceran Dimana Si Kemasan Itu Langsung Kontakt Dengan Produknya Tetapi Kalau Kemasan Sekunder Itu Lebih Berfungsi Sebagai Wadah Atau Mempermudah Di Dalam Proses Pengangkutan Nah Salah Satu Hal Yang Ini Juga Pernah Diteliti Oleh Beberapa Mahasiswa Kami Bahwa Proses Penumpukan Buah Proses Penyusunan Buah Atau Penyusunan Produk Petaran Ada Gesekan Itu Akan Membuat Buah Itu Menjadi Memar Sehingga Ketika Sampai Di Konsumen Kualitasnya Menjadi Menurun Nah Ini Kayaknya Teknologi Teknologi Di Sini Perlu Banyak Sekali Dikembangkan Sekarang Juga Sudah Banyak Ada Yang Disebut Sebagai Active Packaging Ada Intelligent Packaging Kemasan Pintar Dan Sebagainya Itu Adalah Teknologi Teknologi Yang Bisa Dikembangkan Di Dalam Teknologi Percatannya Bapak Dan Ibu Mungkin Itu Saja Sedikit Sharing Dari Saya Sebenarnya Banyak Sekali Yang Ingin Saya Sampaikan Tapi Saya Yakin Bapak Dan Ibu Sudah Mengetahui Ini Hanya Kita Sharing Saja Barangkali Nanti Ada Hal-hal Yang Akan Kita Diskusikan Saya Sangat Terbuka Dan Mohon Maaf Apabila Penyampaiannya Kurang Baik Saya Rasa Saya Akhiri Paparan Saya Dan Saya Harapkan Nanti Banyak Masukan Yang Bisa Disampaikan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ya Kang Koneksinya Mungkin Kang Luki Untuk Selanjutnya Kami Mohon Kepada Tehmeta Untuk Menyampaikan Materi Paparan Kedua Dan Tentunya Sangat Menarik Dan Sampai Saat Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Bisa Dibantu Agar Bisa Terjawab Sekali Lagi Bahwa Mohon Dibadikan Bahwa Satu Dilatang Supaya Tidak Terkongsi Yang Lain Supaya Kita Bisa Lebih Konsentrasi Dan Materi Untuk Diunding Nanti Kemudian Lekaman Ataupun WA Tautan WA Nanti Akan Di Akhir Sesi Jadi Mohon Bisa Lebih Fokus Kemudian Menyampaikan Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Sehingga Atara ini Insya Allah Akan Lebih Sangat Efisien Sebagai informasi Hingga saat ini Yang terdaftar Itu adalah 205 Peserta Saya Namun Baru 104 Yang Bergabung Mungkin Ada Beberapa Mas Ya Dari Kemudian Salam Berikut Tadi Apa ya Materinya Refresh Saya Materi Kuliah Materi Kuliah 20 tahun Yang Lalu Maaf Maaf Videonya Di Off In Aja Biar Audinya Lebih Lancar Silahkan Saya Minta Ini Adalah Silahkan Saya Tadi Sudah Share Panitia Untuk Materi Hari ini Terima Tadi Alasen Saya Di Ases Bisnis Development Services Indonesia Ketua Korun Yang Dicabar Dan Sudah Banyak Kita Berdialog Dengan Dia Merupakan Sarsena Atau Alumi Akuntas Pertanggung 4 Bapak Cataren Apakah Bisa Kan Afedin Sudah Saya Sudah Bisa Lihat Silahkan Dilanjutkan Terima kasih Jadi Bapak Ibu Sekalian Kita Sudah Menyimak Apa Yang Disampaikan Oleh Dari STIH ITB Jadi Memang Kalau Bicara Produk Pertanian Itu Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Produk Pertanian Itu Kada Raih Mudah Bagaimana Pada Saat Kita Bicara Apa Tujuan Nanti Melakukan Kegiatan Budidaya Saya Sendiri Tidak Memutuskan Hanya Untuk Menjual Segar Saya Tahun 2012 Mulai Terlibat Di Bisnis Pertanian Jadi Waktu itu Tiba-tiba Apa ya Saya Resign Dari Kantor Terus Kemudian Oleh teman-teman Diminta Untuk Mengelola Lahan cabai Seluas 15 Hektare Waktu itu Tujuannya Untuk Dikirim Ke ABC Pas Tahun 2012 Itu Ada Program Bekasama ABC Dengan Bibi Untuk Penanganan Inflasi Saat itu Dan kami Salah satu Mitra Yang Terpilih Untuk Bekasama Dengan ABC Mungkin Sedikit cerita Sambil Berjalan Bahwa Kalau kita Bicara Pertanian Tidak Bisa Kita Hanya Jual Ternyata Dalam Kondisi Segar Mungkin Ibu Bapak Disini Yang Pelaku Pertanian Banyak Mengalami Bahwa Saat ini Pada saat Kita Bertani Secara Konvensional Untuk Menghasilkan Produk Yang Berkualitas Itu Ternyata Tidak Mudah Butuh Juga Effort Yang Luar Biasa Ya Mungkin Masuk Slide Yang Berikutnya Next Nah Disini Bahwa Produk Pertanian Itu Sebetulnya Juga Banyak Yang Bisa Kita Jual Kita Pasarkan Jadi Kalau Tadi Ibu Bicara Tentang Pas Kapanen Mungkin Saya Lebih Akan Masuk Ke Agribisnis Dan Pengolahannya Jadi Pada Saat Kita Bicara Bisnis Pertanian Kita Bisa Lihat Untuk Setiap Komoditi Yang Kita Tanam Apa Yang Bisa Kita Jual Pada Saat Kita Bicara Bicara Pertanian Mungkin Nanti Ada Tujuan Tentu Apakah Misalnya Untuk Dikonsumsi Sendiri Atau Untuk Dijual Dalam Atau Dipasarkan Pada Saat Dikonsumsi Sendiri Buat Kita Tidak Masalah Tentang Kualitas Dan Sebagainya Jadi Pada Saat Akan Dijual Itu Yang Kemudian Nanti Harus Kita Pikirkan Apakah Dengan Penjualan Segar Saja Sudah Bisa Memenuhi Istilah Kita Kalau Bisnis Balik Modal Seperti Itu Atau Kemudian Malah Kita Masih Menyisakan Biaya Yang Harus Dikeluarkan Secara Umum Produk Pertanian Bisa Hasilnya Bisa Diperolah Entah Dari Bijinya Bunganya Buah Atau Malah Juga Ada Daun Akar Sebagainya Termasuk Nanti Umbi Bergantung Kepada Jenis Tanamannya Ini Pada Bicara Produk Indonesia Punya Potensi Yang Sangat Luar Biasa Untuk Pertanian Kita Bicara Jawa Barat Maaf Mungkin Untuk Bapak Ibu Yang Di Wilayahnya Mungkin Saya Tidak Faham Karakter Wilayahnya Tapi Untuk Jawa Barat Sendiri Ada Beberapa Komoditi Unggulan Yang Pertama Padi Jawa Barat Melupakan Lubang Padi Cukup Besar Kemudian Yang Kedua Untuk Tanaman Hortikultura Termasuk Dan Yang Tuk Besar Jawa Barat Itu Adalah Teh Kemudian Kopi Ada Karet Sedikit Kalau Kawit Mungkin Berbeda Dengan Bapak Ibu Yang Ada Di Kalimantan Atau Sumatera Pada Saat Kita Bicara Sayuran Pasti Harapannya Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Bagus Jadi Kalau Kita Bicara Pertanian Petani Padi Itu Dianggap Yang Paling Mudah Atau Paling Rendah Tingkat Kesulitannya Dibanding Tanaman Yang Lain Dan Horticultural Termasuk Yang Tinggi Yang Saya Alami Itu Cabai Termasuk Yang Cukup Rumit Tapi Juga Memang Nilainya Cukup Baik Tapi Kalau Kondisi Sekarang Juga Bergantung Pasar Misalnya Pada Saat Ramadan Kemarin Mungkin Ibu Bapak Merasakan Mengkonsumsi Cabai Dengan Harga Rp60.000 Bahkan Ada Sampai Rp120.000 Per kilo Tapi Sekarang Sudah Mulai Turun Bahkan Dugaan Kita Gak Lebih Dari Rp15.000 Bisa Jadi Malah Lebih Rendah Next Lanjut Kak Berikutnya Ini Sebelumnya Di sini Saya Ingin Nyampaikan Bahwa Tadi Hampir Ya Namanya Wilayah Di Indonesia Itu Terutama Di Kabupaten Itu juga Areal pertaniannya Sangat luas Di sini Untuk Tegiwa Barat Itu Hortikulturnya Sendiri Sangat Banyak Mulai Dari Sayuran Daun Itu Beragam Kemudian Sayuran Buah Ada Tomat Kentang Cabai Dan Sebagainya Termasuk Bawang Buah-buahan Juga Kita Punya Berapa Produk Unggulan Seperti Mangga Manggis Dan Sebagainya Next Akan Tetapi Pada saat Bicara Di Pertanian Banyak Terjadi Kehilangan Jadi Kalau tadi Ibu Rianti Sempat Nyampaikan Penanganan Paskapanen Tujuannya Untuk Menghindari Kehilangan Tapi Sebetulnya Di Indonesia Kehilangan Malah Kita Alami Tidak Hanya Di Peskapanen Bisa Jadi Sebelumnya Di Budidaya Ini Pengalaman Saya Pribadi Pada saat Saya Nanam Cabai Keriting Terakhir Hama Dan Penyakit Sangat Mempengaruhi Terjadinya Kehilangan Untuk Cabai Misalnya Lalat Buah Kemudian Trip Itu Sangat Sangat Pengaruh Sangat Besar Jadi Kalau Misalnya Minimalnya Tanam Cabai Itu Memproduksi Cabai Keriting 0,8 0,9 Udah Bagus Bisa Sampai Satu kilo Itu Luar Biasa Ada Orang Yang Bisa Panen Lebih Satu kilo Saya Pengen Belajar Karena Sangat Jarang Yang Bisa Tanam Di Atas Satu kilo Tapi Untuk Mencapai 0,8 Kilo Pertanaman Pun Tidak Mudah Karena Tadi Kita Ada Beberapa Hambatan Di Hama Penyakit Terutama Mungkin Kalau Yang Paling Ditakuti Adalah Antraknos Atau Kita Sebut Patek Kemudian Kalau Untuk Hamanya Adalah Lalat Buah Jadi Kenapa Kita Kemudian Suka Menanam Petrogeno Menyimpan Petrogeno Dan Sebagainya Itu Baru Di Budidaya Belum Kalau Misalnya Telah Kehilangan Karena Bentar Lagi Kita Masuk Mesim Kemarau Kekurangan Air Kemudian Ditambah Dengan Salahan Penanganan Pasca Panen Itu Terjadi Jadi Sudah Hilangan Karena Hama Penyakit Kehilangan Karena Kurangan Air Tambah Kehilangan Karena Penanganan Pasca Panen Yang Salah Ini Nanti Perlu Di Ibu Bapak Kita Tidak Perlu Belajar Budidaya Kita Perlu Belajar Di Pasca Panen Next Pada Saat Kita Bicara Itu Baru Dari Satu Sisi Di Sisi Lain Mungkin Ibu Bapak Masih Ingat Panen Yang Berlimpah Beberapa Tahun Yang Lalu Menyebabkan Harga Tomat Hanya Seribu Rupiah Bukan Seribu Malah Seratus Rupiah Akibatnya Di Beberapa Daerah Tomat Dibuang Kemudian Ini Juga Jeruk Dibuang Sampai Kemarin Tidak Salah 2019 Buah Naga Dibuang Terakhir Kemarin Itu Ada Beberapa Petani Yang Harinya Laku Di Angka 6 Karena Saking Banyaknya Nah Ini Memang Salah Problem Juga Di Indonesia Jadi Petani Di Indonesia Itu Memerian Jadi Ikut-ikutan Jadi Kalau Sekarang Lagi Rame Cabai Cabai Nanti Rame Lemon Lemon Sekarang Informasinya Porang Lagi Turun Rame Porang Porang Sehingga Kenapa Kemudian Kami Selalu Mendorong Supaya Para Petani Tidak Hanya Terkoneksi Dengan Bandar Untuk Bisa Memasarkan Dalam Bentuk Segar Tapi Juga Harus Mulai Bersikir Untuk Terlibat Atau Berkolaborasi Dengan Prosesor Atau Pengolah Hasil Pertanian Next Nah Ini Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Tianti Tentang Jadi Pada Saat Kita Bicara Produk Pertanian Ini Saya Juga Masih Belum Dapat Solusinya Mungkin Nanti Teman-teman Dari SRITH Atau Mungkin Yang Punya Pengalaman Pertanian Bisa Kita Sama-sama Mencari Solusi Jadi Ini Pengalaman Saya Sendiri Pada 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 Berharap Berharap Hasil Bagus Tapi Kenyataannya Grid A Grid A Itu Nanti Di Paparan Berikutnya Itu yang Grid A Disini Mungkin Bapak Bisa Lihat Yang Ukurannya PL PL Itu AL AL Itu Skilo 4 Skilo 3 Skilo 4 Sampai Skilo 6 Kita Sebut Kalau Untuk Export XL Itu Tidak Sampai 20% Terus Kemudian Yang AB Sebetulnya Kita Bilangnya AB Atau Medium Kalau Untuk Export Itu Di Sekitar 30% 40% Dan Yang Paling Banyak Itu Yang Kekil PL Dan Termasuk Juga Pada Saat Kalau Kita Mau Bicara Permintaan Pasar Pastikan Ujung-ujungnya Bisnis Menyesuaikan Permintaan Pasar Banyak Pasar Sebetulnya Membutuhkan Kualitas Medium Dengan Dengan Ukuran Medium Dengan Kualitas Yang Bagus Dan Selalu Ada Produk Yang Rusak Nah Ini Yang Selalu Harus Diantisipasi Jadi Kalau Saya Ngobrol Mata Tani Misalnya Harganya Segini Kalau Misalnya Seperti Kemarin Musim Hujan Harga Kentang Pasti Mahal Sekarang Juga Posisinya Masih Mahal Jadi Komunikasi Saya Terakhir Kemarin Sekarang Harga Kentang Bandung Di Petani Itu Di 13.300 Itu Sangat Tinggi Biasanya Gak Lebih Dari 10.000 Jadi Kalau Saya Tanya Katanya Masih Lebaran Padahal Lebarannya Sudah Seminggu Bapak Ibu Sudah Menurun Next Nah Ini Beberapa Tadi Ini Sudah Sudah Disampaikan Juga Tapi Ini Yang Tadi Sampaikan Bahwa Ada Perusahaan Pertanian Next Dan Pada Saat Kita Bicara Kembali Lagi Ke Bisnis Pertanian Ujung Ujungnya Pasti Ke Pasar Bahwa Untuk Grade A Itu Untuk Ekspor Ke Supermarket Ini Biasanya Apa Permintaannya Dari Pasar Seperti Ini Kemudian Untuk Grade B Itu Di Pasar Segal Lokal Yaitu Pasar Induk Pasar Tradisional Atau Mungkin Indusi Pengolahan Barang Yang Kualitas Baik Kenapa Saya Bilang Kualitas Baik Ya Indusi Pengolahan Pun Juga Beragam Karena Menyesuaikan Dengan Konsumennya Seperti Apa Ada Memang Konsumen Indonesia Juga Bisa Kita Bilang Ada Terbagi Dua Kelas 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 Modern Termasuk Juga Hotel Restoran Dan Untuk Export Dan yang Gritsi Itu Pengolahan Utamanya Di barang Setengah Jadi Misalnya Kalau cabai Nanti Dijadikan Dan Sebagainya Dan Barang Rusak Ini Yang Yang Juga Kalau Petani Sebetulnya Saya Bilang Bisnis Yang Paling Luar Biasa Udah Gimanapun Kalau Harus Tetap Tanam Lagi Jadi Kalau Misalnya Mungkin Kita Di Bisnis Yang Lain Sudah Sebulan Dua Bulan Gak Jalan Ganti Produk Kalau Petani Sudah Seumur Umurnya Gitu Aja Kemudian Jadi Disini Juga Ibu Bapak Bisa Melihat Bahwa Contoh Misalnya Untuk Cabai Ada Persyaratan Untuk Muka 123 Ini Berdasarkan SNI Dan Kalaupun Tidak Persis Sama Kurang Lebih Ini Juga Yang Dimintakan Oleh Pasar Next Pada Saat Kita Bicara Bisnis Di Pertanian Ya Saya Selalu Mendorong Untuk Kelibati Pengolahan Kenapa Karena pada Tidak Semua Produk Pertanian Itu Juga Bisa Dipasarkan Dengan Kondisi Segar Dan Ada Juga Beberapa Kendala Yang Tadi Saya Sampaikan Sehingga Kita Memang Sekarang Harus Sudah Memulai Ke Industri Pengolahan Atau Agroindustri Dan Satu Hal Yang Mungkin Nanti Perlu Kita Ingat Sama Sama Bahwa Pada Saat Kita Bicara Agroindustri Mungkin Tidak Secanggih Atau Bayangannya Jangan Secanggih Seperti Industri Manufaktur Kendaraan Dan Sebagainya Sehingga Untuk Ibu Bapak Yang Mungkin Hadir Dari Perwakilan BUMDES Desa Dan Sebagainya Kita Kita Juga Bisa Membuat Industri Pengolahan Skala Desa Tapi Juga Dengan Kualitas Yang Cukup Baik Next Contoh Disini Untuk Tanaman Cabi Pada Saat Kita Memutuskan Untuk Berbisnis Sebuah Komoditi Pertanian Kita Juga Harus Mulai Sudah Mulai Untuk Bersikir Tentang Pohon Industrinya Seperti Apa Karena Tadi Pada Saat Kita Bicara Cabai Misalnya Kenapa Saya Pilih Cabai Ini Salah Satu Produk Yang Pertama Kali Saya Kerjakan Intinya Di cabai Itu Yang Dijual Adalah Buahnya Disitu Buahnya Bisa Kita Jual Segar Untuk Pasar Spermarker Untuk Ekspor Termasuk Untuk Pasar Lokal Tradisional Kemudian Nanti Diolah Bisa Dikeringkan Jadi cabai Kering Atau Kemudian Nanti Menjadi Diserbukan Menjadi cabai Bubuk Kemudian Juga Mungkin Ibu Bapak Pernah Sekarang Sedang Rame Cili oil Atau Mungkin Juga Kalau Pernah Dengar Oleo resin Atau Capsicum Itu Juga Salah 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 Olahan Cabai Yang Harganya Luar Biasa Satu Kilonya Satu Liter Itu Satu Juta Rupiah Tapi Juga Memang Pengolahannya Tidak Mudah Kemudian Juga Untuk Pewarna Terus Kemudian Juga Untuk Ini Untuk Obat Obatan Jadi Ya Ada Beberapa Juga Obat Tradisional Ya Pertama Kalau Kita Memang Kuat Biherbal Juga Menggunakan Cabai Terus Juga Dijadikan Manisan Acar Dan Sebagainya Sehingga Ini Yang Nanti Juga Kita Perlu Perlu Lihat Peluang Pasar Kita Kemana Saja Apakah Memang Hanya Pasar Tradisional Seperti Yang Selama Ini Dilakukan Ataukah Sudah Masuk Ke Pasar Retail Modern Ataukah Ke Pasar Yang Lain Hotel Rekstoran Cafe Atau Mungkin Juga Untuk Explor Atau Malah Justru Ke Industri Pengolahan Pengalaman Saya Terakhir Menanam Cabai Saya Terus Saya Tidak Berhubungan Sama Sali Dengan Bandar Karena Pada Saat Saya Berhubungan Dengan Bandar Maaf Yang Pertama Harga Sudah Ditentukan Oleh Mereka Dan Akhirnya Yang Saya Lakukan Sebelum Saya Menanam Saya Mulai Cari Pasar Dan Yang Saya Pilih Adalah Industri Pengolahan Dan Rumah Makan Kenapa Memang Penggunaannya Tidak Banyak Jadi Kalau Misalnya Saya Waktu Itu Tanam Banyak Yang Terakhir Di 5.000 Tanaman Bisa Produksi Di Awal Sampai 50 Kilo Saya Cukup Cari Satu Satu Pembeli Saat Itu Saya Pasarkan Ke Rumah Makan Tapi Kemudian Kalau Cabai Bentuknya Piramid Panen Itu Jadi Pertama Kali Belajar Itu Biasanya 10% Terus Meningkat Nanti Pada Saat Puncak Itu Itu Bisa Panen Sampai 200 Kilo Nah Itu Harus Sudah Mulai Berpikir Nah Disitu Sehingga Saya Sudah Mulai Mencari Peluang Pasar Termasuk Saya Mengolah Sendiri Seperti Tadi Saya Mampaikan Oleh Burianti Ada Beberapa Metode Pengolahan Yang Bisa Dilakukan Misalnya Dengan Tanaman Yang Kita Olah Dengan Cara Pengeringan Terus Kemudian Yang Kedua Dengan Pendinginan Saya Juga Punya Sebuah Produk Olahan Makanan Yang Menggunakan Cabai Dan Salah Satu Cara Pengawetan Yang Saya Lakukan Adalah Dengan Membekukannya Karena Apa Tadi Ada Memang Pada Saat Kita Bicara Pengolahan Ada Pengolahan Yang Mengakibatkan Terjadi Perubahan Sifat Kimia Dan Biologis Dari Produk Itu Untuk Cabai Yang Kita Harapkan Adalah Warnanya Merah Selah Dan Beberapa Cara Pengolahan Yang Tidak Tepat Membuat Warna Cabai Menjadi Hitam Sehingga Untuk Produk Pun Jadi Kurang Menarik Untuk Untuk Pengeringan Ini Saya Lakukan Bensir Kemudian Saya Keringkan Dengan Suhu Rendah Di Bawah Sekitar 40 Dajat Sehingga Sifat Fisik Kimia Dan Biologis Tidak Berubah Kemudian Yang lainnya Saya Olah Saya Blender Kemudian Saya Bekukan Dengan Kemasan Lebih Kecil Sekali Pakai Ini Hal Yang Memang Perlu Dilakukan Tadi Karena Pada Saat Kita Bicara Produk Kalau Kembali Lagi Tadi Ke Grading Konsumen Untuk Rumah Supermarket Atau Komenderan Maupun Pasar Itu Kan Ingin Produknya Bagus Bagus Yang Lurus Yang Seragam Tapi Tadi Berapa Persen Kita Bisa Menemukan Produk Dengan Tingkat Kualitas Yang Baik Dan Apakah Misalnya Cabai Yang Bengkok Itu Kualitas Tidak Baik Tidak Secara Fisika Dan Kimiawi Biologis Tidak Ada Kerusakan Tapi Dari Sisi Penampilan Di Proof Market Tidak Mau Konsumen Beli Cabainya Yang Bengkok Apalagi Kalau Sudah Ditata Ditry Mereka Pengen Cabainya Yang Lurus Sehingga Pada Saat Kita Bicara Bisnis Pertanian Mungkin Memang Kita Harus Melihat Apa Apa Saja Peluang Yang Nanti Bisa Diolah Untuk Pengolahan Sendiri Ada Beberapa Manfaat Yang Bisa Diperoleh Yang Pertama Untuk Produk Kualitas C Kemudian Menjaga Stabilitas Harga Untuk Yang Berbudidaya Mungkin Nanti Ada Baiknya Juga Bisa Melakukan Kontrak Dengan Kontrak Harga Memang Resikonya Adalah Pada Saat Kontrak Harga Pada Saat Harga Bagus Kita Tidak Menikmati Tapi Kita Akan Terbebas Dari Pada Saat Harga Jatuh Kemudian Menjadi Salah Satu Channel Pemasaran Tadi Jadi Tidak Hanya Kita Terpokoh Dengan Bandar Saja Atau Dengan Pasar Pasar Segar Tapi Kita Bisa Punya Automatif Pengolahan Dan Sisanya Berikutnya Buka Lapangan Menanam Suatu Komoditi Nanti Kemudian Diolah Bersama Nanti Mungkin Dibantuin oleh BUMDES Oleh Pemerintahan Desa Dan Sebagainya Termasuk Juga Nanti Diinformasikan Ke Dinas Tempat Tapi Nanti Memang Yang Harus Kita Fikirkan Tetap Kita Harus Bicara Kualitas Jadi Walaupun Nanti Industri Pengolahan Tidak Tidak Sembarangan Karena Produk ini Nanti Akan Dikonsult Terutama Dalam Nah Ini Beberapa Contoh Yang Saya Ambil Untuk Cabai Jadi Seperti Kalau Untuk Yang Peneringan Itu Bisa Jadi Olahan Kering Atau Tepung Bubuk Cabai Ada Yang Bentuknya Serbuk Atau Bentuknya Flake Jadi Cabai Yang Dihancurkan Tapi Tidak Bubuk Jadi Dia Masih Berbentuk Sepihan Di Fermentasi Sekarang Juga Banyak Fermentasi Kalau Ibu Bapak Yang Pengkonsumsi Masakan Korea Mungkin Gocujang Gocujang Itu Salah Satu Sambal Korean Itu Merupakan Hasil Orang Fermentasi Kemudian Yang Dibukukan Kemudian Disuling Atau Diolah Menjadi Produk Akhir Bisa Jadi Sambal Dan Sebagainya Dan Untuk Cabai Ini Produk Olahan Sambalnya Sangat Beragam Di Indonesia Dan Jadi Selamat Unggulan Next Sehingga Pada Saat Kita Bicara Pengelolaan Tetap Harus Difikirkan Infrastrukturnya Seperti apa Yang pertama Tetap Pasar Kemudian Kita juga Harus Difikir Teknologi Nah Ini Ini Salah Satu Kelemahan Memang Di Kita Bahwa Kita Mengelola Tanpa Menyiapkan Teknologinya Teknologi Ini Tidak Selalu Alat Tapi Yang pertama Adalah Hasil Reset Jadi Orang Orang Yang Teridik Yang Memiliki Pengetahuan Kemudian Yang kedua Peralatan Dan Yang ketiga Metode Cara Melakukan Pengelolaan Mana Yang Paling Efisien Mana Yang Kemudian Nilainya Paling Bagus Itu Juga Yang Perlu Difikirkan Yang Perlu Nanti Apa Disiapkan Kemudian Bangunan Bangunan Harus Sesuai Standar Apalagi Kalau Makanan Sebetulnya Untuk Produk Pertanian Itu Ada GHP Good Handling Practices Kemudian Kalau Untuk Olahan Pertanian GMP Good Manufacturer Practices Itu Yang Harus Diciapkan Kemudian Sumber Daya Manusia Ada Dua Nanti Pengelolaan Karena Pengelolaan Manajemen Mulai Dari Pimpinan Sampai Dengan Manager Kemudian Operasional Dan Bahan Ini Yang Penting Juga Jadi Sebetulnya Pada Saat Kita Membuat Industri Pengelolaan Di Wilayah Yang Dekat Dengan Bahan Baku Itu Akan Sangat Efisien Dari Sisi Transportasi Dan Sebagainya Mengangkut Barang Olah Hasil Olahan Lebih Murah Dan Lebih Mudah Daripada Mengangkut Tentang Itu Kan Duga Harus Difikirkan Tentang Penyimpanan Dan Sebagainya Tapi Pada Saat Mengekspor Dalam Bentuk Chips Itu Akan Lebih Mudah Nah Ini Jadi Pada Saat Nanti Bicara Industri Pengelolaan Tidak Hanya Dipikirkan Produknya Saja Atau Bahan Bakunya Saja Tapi Kita Juga Harus Memikirkan Tentang Ekosistemnya Jadi Saya Menyebut Ini Dengan Industri Petani Atau Penyuplai Bahan Baku Saya Sebut Sebagai Pemasok Nah Kemudian Nanti Industri Inti Adalah Industri Pengelolaan Yang Nanti Kita Buat Kita Juga Harus Berpikir Bayarnya Siapa Siapa Yang Akan Membeli Kemudian Industri Pendukungnya Maksudnya Dari Penyedia Peralatan Penyedia Bahan Penyedia Bangunan Kemudian Juga Nanti Lembaga Pendukungnya Lembaga Pembiayaan Kemasannya Pemerintah Banyak Termasuk Perguruan Tinggi Jadi Kita Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tapi Juga Harus Melibatkan Stakeholders Lain Sehingga Pada Saat Industri Pengelolaan Nanti Desa Tidak Berjalan Sendiri Tapi Juga Nanti Banyak Supaya Programnya Bisa Jalan Selain Tadi Dari Sisi Dari Ekosistemnya Ini Juga Di Internal Perusahaan Nanti Perusahaan Pengelolaan Juga Harus Difikirkan Ini Salah Satu Yang Sering Kali Dilupakan Jadi Kita Selalu Lebih Terfokus Kepada Proses Produksi Tapi Kita Melupakan Aktifitas Atau Rantai Nilai Dari Bisnis Itu Sendiri Bahwa Di Bisnis Itu Juga Perlu Dikelola Dengan Baik Terus Kemudian Juga Mulai Dari Administrasinya Manajemen Kebedayanya Kemudian Juga Mekanisme Bisnisnya Mulai Dari Pembelian Logistik Sampai Operasional Sampai Juga Di Pemasaran Nah Ini H-H Yang Kemudian Juga Nanti Perlu Disiapkan Sehingga Pada Saat Nanti Akan Masuk Ke Pengolahan Bisa Bikin Produk Yang Baik Artinya Tidak Cukup Kita Juga Harus Menyiapkan Market Yang Tepat Dan Kemudian Kita Harus Menyiapkan Management Yang Baik Next Dan Ini Salah Satu Yang Terlibat Sebuah Program Waktu Saya Berkerja Di Pupuk Perkumpulan Untuk Penyakatan Pesat Kecil Sebuah NGO Yang Sampai Sekarang Fokus Pengembangan Klaseri Industri Walaupun Program Pemerintahnya Sudah Tidak Ada Jadi Pada Saat Kita Bicara Budidaya Jagung Hibrida Itu Tidak Hanya Bicara Jagung Saja Kita Sudah Mulai Berpikir Tentang Bagaimana Hubungannya Dengan Industri Pengolahan Karena Jagung Dibia Ini Salah Satu Produk Yang Ditujukan Atau Diproduksi Untuk Sebagai Pakan Ternak Jadi Harus Terhubung Dengan Industri Pakan Ternak Harus Terhubung Dengan Penyuluh Pertanian Dengan Penyedia Bibit Dengan Perusahaan Apa Namanya Saat Kemudian Juga Dengan Perusahaan Alsintan Dengan Kooperasi Dengan Dinas Pertanian Dengan Perbankan Semua Bahkan Yang Menarik Salah Satu Di dalam Bisnis Modelnya Adalah Kami Melibatkan Juga Dengan Industri Pariwisata Karena Karena Positif Positif Di Tegal Saat Itu Dan Ini Lokasinya Adalah Dekat Lokasi Wisata Gucci Ini Tanpa Kami Kira Jadi Salah Satu Nilai Nilai Tambah Untuk Bisnis Wisata Gucci Sehingga Pada Saat Nanti Ibu Bapak Mungkin Yang Di Pemerintahan Desa Ingin Membuat Sebuah Industri Kita Memang Tidak Hanya Bisa Terfokus Tadi Di Produksinya Saja Banyak Stakeholders Atau Juga Ecosystem Yang Harus Disiapkan Sehingga Nanti Pada Saat Kita Akan Menjalankan Bisnisnya Itu Sudah Lebih Lengkap Jadi Kan Selalu Misalnya Orang Indonesia Saya Bisa Produksi Saya Butuh Pasar Kenapa Pasarnya Tidak Disiapkan Saya Butuh Modal Karena Modalnya Tidak Disiapkan Tapi Kita Sudah Menyiapkan Sejak Awal Dengan Pencana Yang Baik Pada Saat Kami Menikah Sebu Industri Mulai Dari Kebutuhan Bahan Bakunya Pasarnya Kemudian Peralatan Dan Sebagainya Itu Akan Lebih Mudah Dan Hasilnya Akan Lebih Maksimal Mungkin Sebelum Ditutup Tadi Saya Lupa Menyampaikan Sudah Sebut Pak Agung Bawa saya Dari APDSI Jadi APDSI Itu adalah Asosiasi Business Development Services Indonesia Sebuah Asosiasi Bagi Lembaga Pendampingan Usaha APDSI Itu Business Development Services Yaitu Lembaga Pendampingan Bisnis Saya Mendapat Amanah Sejak Tahun 2019 Untuk Memegang Sebagai Ketua Wilayah Jawa Barat Saat Ini Di APDSI Jawa Barat Sudah Terbentuk 7 Korda Korda Itu Koordinator Daerah Tapi Teman-teman Pendamping APDSI Itu Ada Di 27 Kabupaten Kota Di Jawa Barat Untuk Di Provinsi Lain Juga Sudah Ada Jadi Kami Sudah Ada Di Indonesia Saat Ini Pengurus Pusat Posisinya Ada Di Jogja Aktivitas Yang Dilakukan Oleh APDSI Cukup Beragam Salah Satunya Pada Saat 2020 Pandemi Kemarin Kami Menyiapkan Membentuk Sebuah Task Force Yang Bernama OMKM Crisis Center Dan Itu Menjadi Sebuah Organisasi Pertama Yang Melakukan Riset Survei Dan Riset Untuk Penanganan Kemulian Ekonomi Pas Pandemi Kemudian Juga Di 2021 Ini Ada Berapa Kegiatan Yang Lakukan Teman-teman Ini Klinik Kemulihan Bisnis Itu Sudah Berjalan Di Beberapa Wilayah Termasuk Juga Kalau Di Jawa Barat Sudah Ada Kota Bandung Kota Banjar Kemudian Sumedang Sukabumi Kerawang Ciamis Dan Kota Tasik Kemudian Juga Ada Pembiayaan Jadi Kami Juga Bekerjasama Dengan OJK Itu Mereka Lakukan Literasi Financial Literasi Kepada Para Pelaku Usaha Termasuk Juga Membantu Dalam Akses Pembiayaan Kemudian Juga Dengan Pola-pola Yang Lain Entah Dengan Model Investasi Dengan SCF Kemudian Juga Dengan Ventura Dan Yang Lainnya Termasuk Juga Salah Satunya Di Desa Jadi Pengalaman Yang tadi Saya Sampaikan Ini Juga Pengalaman Kami Saat Ini Beberapa Teman Memang Juga Terfokus Pada Pendampingan MUMDES Salah Satunya Tadi Saya Cerita Kentang Itu Juga Saya Sendiri Yang Menengani Kami Sedang Bantu Petani Kentang Di Kabupaten Bandung Untuk Bisa Masuk Ke Pasar Ekspor Sudah Masuk Ke Singapura Sekarang Sedang Menjejaki Untuk Berdasama Dengan Malaysia Kemudian Juga Untuk Yang Lainnya Memang Lebih Banyak Kami Di Usaha Mikro Kecil Teman Teman Itu Salah Satu Yang Cukup Banyak Kami Terlibat Di Beberapa Program Pemerintah Ada UMKM Juara Provinsi Jawa Barat Terus Kemudian Untuk Pendamping Di One Pesan One Product Jadi ABDS Ini Sendirnya Organisasi Independent Konsultannya Konsultansi Independent Tapi Kemudian Kami Berkolaborasi Dengan Pemerintah Dan Membantu Pemerintah Untuk Support Beberapa Program Untuk Ibu Bapak Nanti Yang Ingin Lebih Tahu Dengan ABDS Bisa Masuk Ke Web www.abdse.id Kemudian Kami Juga Di Jawa Barat Sedang Membangun Web Mudah-mudahan Pekan Depan Sudah Jadi Tapi Sekarang Sudah Mulai Bisa Dilihat abdse.jabar.id Dan Saya Sendiri Juga Membuat Sebuah Blog Dengan Nama cemeta.com Disitu Ada Beberapa Tulisan Tulisan Tentang Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Yang Mudah-mudahan Nanti Bisa Jadi Referensi Bapak Ibu Semua Mungkin Itu Sedikit Yang Saya Bisa Bagikan Kepada Bapak Ibu Mungkin Nanti Selebihnya Kita Bisa Diskusi Lebih Terfokus Jadi Kalau Saya Berharap Bahwa Pada Saat Kita Bicara Pertanian Kita Hanya Tidak Terfokus Dalam Penjualan Produk Segar Karena Kalau Ibu Bapak Tahu Seperti Sekarang Tepung Tentang Tepung Tentang Kita Masih Import Dari Brazil Kedelai Kita Masih Import Termasuk Kalau Untuk Produk-produk Olahan Kedelai Total Tvp Atau Tsp Itu Kita Masih Import Dan Sebetulnya Kalau Bicara Pengolahannya Sangat-sangat Sederhana Tapi Saya Juga Tidak Faham Kenapa Sangat Garang Atau Sangat Sedikit Yang Mau Masuk Pengolahan Padahal Andai Kata Di setiap Risa Atau Mungkin Kecamatan Di setiap Kecamatan Dibangun Industri-Industri Pengolahan Setidaknya Itu Bisa Jadi Solusi Pada Saat Produk-produk Itu Persupply Karena Memang Problem Juga Di kita Kita Belum Punya Apa Istilahnya Sistem Pertaniannya Belum Desentralisasi Dan Semua Itu Individu Petani Yang Menentukan Jadi Misalnya Kita Masuk Sentral Lahanan Padih Tapi Bisa Jadi Memang Mereka Selain Padi Menanam Produk-produk Komoditi Yang Lain Tapi Dalam Demelas Sedikit Kalau Petaninya Banyak Jadi Banyak Ini Yang Mungkin Salah Tuk Rd Kita Bagaimana Kemudian Nanti Kita Bisa Membuat Database Komoditi Pertanian Dan Kemudian Yang Berikutnya Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Hasil-hasil Tadi Jadi Kalau Saya Bila Mungkin Tidak Menyarankan Untuk Grade A Yang Diolah Tapi Sebetulnya Untuk Grade B Apalagi Pada Saat Offer Supply Itu Kalau Diolah Akan Berikan Tambah Yang Sangat Baik Jadi Mungkin Mungkin Di Wilayah Desa Tidak Bisa Di Olahan Yang Produk Akhir Produk Jadi Tapi Kita Bisa Masuk Produk Sangat Jadi Misalnya Tadi Cabai Tentang Dibuat Tepung Dan Sebagainya Dan Salah Satu Juga Mungkin Perlu Dilakukan Dan Bisa Kasih Kepada Masyarakat Karena Masyarakat Kita Masih Lebih Menyukai Produk Segar Daripada Produk Yang Lahan Contoh Misalnya Kalau Ibu Bapak Melihat Cabai Kering Yang Ada Di Pasar Itu Kan Maaf Itu Dari Dari India Saya Sendiri Pernah Adapet Tugas Ke Daerah Sana Di Acara Pengolahannya Sangat Dewu Dari Hijin Tapi Tadi Mungkin Karena Harganya Murah Akhirnya Konsumen Beli Dan Kalau Kita Bandingkan Dengan Produk Cabai Kering Yang Di Indonesia Jauh Kualitasnya Produk Kita Tapi Mungkin Nanti Sisi Harga Masih Belum Masuk Karena Banyak Juga Pengolah Cabai Kering Kita Memanfaatkan Hasil Olahan Cabai Yang Memang Bukan Kualitasnya Jelek Tapi Tadi Mungkin Dari Sisi Tampilan Tidak Menarik Tapi Sebetulnya Dari Sisi Fisika Kimia Atau Biologi Itu Masih Mungkin Itu Saja Pak Agung Kang Luki Sedikit Sharing Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Memberikan Inspirasi Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih Banyak Nuhun Pisan Alhamdulillah Buat Teman-teman Mas Ini Juga Survivor Autoimun Jadi Di Apa Di Selah-selah Sakitnya Beliau Bersedia Memberi Materi Pada Kita Jadi Ini Kita Akan Teruskan Pada Sesi Diskusi Dan Tanya-jawab Sampai Jam 11.25 Kalau Dari Acara Ini Nanti Tergantung Kalau Mau Diteruskan Diteruskan Ini Ada Pertanyaan Pertama Kayaknya Buat Bu Riyati Buah Durian Itu Klimatorik Atau Non Klimatorik Bu Riyati Masih Ada Jadi Kalau Ditanya Satu Persatu Tentang Buah Klimatorik Atau Bukan Tadi Kan Yang Membedakannya Sebetulnya Mudah Kalau Yang Disebut Buah Klimatorik Itu Kalau Kita Panen Dari Pohon Itu Belum Matang Sempurna Tapi Kita Matangkan Di Luar Tapi Kalau Buah Non Klimatorik Itu Dipanen Di Pohon Dalam Keadaan Matang Sekarang Kita Tinggal Berbicara Non Klimatorik Itu Membedakannya Sangat Mudah Ini Tanya Lagi Bu Mau Tanya Apakah Ada Caranya Agar Pisang Bisa Cepat Kuning Tapi Ketika Sudah Kuning Kita Hambat Mungkin 7-14 Hari Agar Tidak Mudah Membusuk Sehingga Distribusinya Bisa Lebih Luas Jangkauannya Terima Kasih Ini Saya Sedikit Tambahin Bu Di Kami Di Lembang Ini Banyak Pisang Pisang Yang Menggunakan Cairan Kimia Jadi Berbahaya Jadi Sebetulnya Penguningan Pisang Istilahnya Namanya The Greening Jadi Proses The Greening Untuk Buah Yang Sifatnya Klimakterik Itu Akan Bersamaan Dengan Perubahan Komposisi Kimia Yang Lainnya Jadi Selain Nanti Kulitnya Berwarna Kuning Juga Akan Terjadi Degradasi Pati Menjadi Gula Dan Sebagainya Sehingga Proses Deteriorasi Itu Tentu Saja Akan Berjalan Ketika Kita Sudah Memberikan Perlakuan Ethylene Kepada Pisang Nah Biasanya Nah Kemarin Juga Salah Satu Contoh Saya Pernah Kelampung Keperusahaannya Cavendish Grip Jadi Mereka Melakukan Proses Distribusi Itu Memang Pada Saat Prisang Masih Dalam Kondisi Nature Nah Yang Melakukan Degrining Itu Adalah Distributor Yang Sudah Dekat Dengan Konsumen Jadi Kalau Kita Sudah Membuat Pisang Itu Menjadi Kuning Tentu Saja Tidak Akan Bisa Bertahan Jauh Lebih Lama Kecuali Memang Kita Menyimpan Pada Suku Yang Optimumnya Sekitar 15-18 Derajat Celsius Tadi Penggunaan Ethylen Sintetis Biasanya Pengaruhnya Memang Agak Sedikit Berbeda Dan Berbedanya Juga Dengan Ethylen Yang Dihasikan Oleh Tampi Itu Karena Direndam Menggunakan Air Jadi Ada Proses Kalau Misalnya Ada Luka Dan Sebagainya Malah Menjadi Mentriger Sebetulnya Kalau Disebut Beracun Tidak Begitu Pak Karena Itu kan Di luar Hanya Mentriger Selama Kita Memberikan Penanganan Atau Pencucian Itu Sebetulnya Tidak Terlalu Bermasalah Oke Makasih Jawabannya Ini Pertanyaan Berikutnya Bu Bagaimana Cara Penanganan Pasca Panen Yang Benar Apabila Akan Dipergunakan Untuk Benih Dan Bibit Penanganan Pasca Panen Sama Bapak Ibu Tapi Yang Berbeda Adalah Kalau Untuk Benih Yang Kita Pertahankan Itu Embryo Tapi Kalau Untuk Pangan Adalah Cadangan Makanannya Atau Kotiledon Jadi Sebetulnya Penanganan Pasca Panen Sama Saja Selama Kita Tidak Membuat Embryo Itu Menjadi Rusah Jadi Kita Harus Tahu Dimana Posisi Embryo Itu Ada Dan Disitulah Kita Bisa Mempertahankan Dan Juga Yang Satu Lagi Harus Diperhatikan Adalah Beberapa Jenis Tanaman Memiliki Masa Dormansi Jadi Kita Biasanya Melakukan Pacapanen Pada Saat Komoditas Tersebut Pada Fase Dormansi Perbedaannya Hanya Di Bagian Yang Dipertahankan Ini Ada Yang Sudah Resen Mas Fahmi Lagi Monitor Mas Fahmi Hadir Pak Silahkan Ya Sebelumnya Terima kasih Kepada Dua Pemateri Yang Memaparkan Sangat Menarik Pak Ijinkan Perkenalkan Nama Saya Fahmi Zamaludin Dari Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Pertanian Unpad Menarik Tentang Tadi Food Loss Yang Saya Baca Dari Salah Satu Penelitian Untuk Negara Berkembang Itu Ternyata Banyak Terjadi Kehilangannya Itu Di Budidaya Dan Tahap Produksi Di Tahap Budidaya Dan Tahap Pasca Panen Sedangkan Untuk Di Negara Maju Katanya Lebih Banyak Di Retail Dan Konsumen Sehingga Penelitian Yang Banyak Dilakukan Di Negara Maju Terkait Banyak Dilakukan Di Tahap Retail Dan Konsumen Sedangkan Negara Berkembang Seperti Di Indonesia Dan India Misalnya Itu Lebih Banyak Budidaya Dan Pasca Panen Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Sebetulnya Bagaimana Penanganan Pasca Panen Atau Budidaya Di Negara Baju Sehingga Mereka Bisa Dibilang Bisa Mengurangi Food Loss Ini Terima Kasih Sebelum Mungkin Saya Langsung Jawab Saja Kalau Di Negara Maju Itu Kan Di Kita Itu Petaninya Umumnya Memiliki Skala Luas Lahan Yang Kecil Kecil Sehingga Di Dalam Proses Penanganan Baik Itu Panennya Mereka Lebih Mengandalkan Teknologi Teknologi Yang Sederhana Tapi Kalau Di Negara Maju Mereka Biasanya Luasan Lahannya Luas Dan Dalam Bentuk Farm Sehingga Proses Penanganan Produksi Ataupun Penanganan Paca Panennya Sudah Berjalan Dengan Sangat Efisien Makanya Kenapa Biasanya Harga Produk-produk Di Luar Itu Lebih Murah Dibandingkan Di Indonesia Karena Memang Biaya Produksi Mereka Lebih Jauh Lebih Efisien Di Produksi Maupun Di Paca Secara Efisien Secara Otomatis Maka Lose Yang Terjadi Juga Relatif Lebih Rendah Dibandingkan Di Indonesia Itu Kalau Menurut Saya Mungkin Yang Lain Bisa Menambahkan Masih Mute Pak Pak Luki Sudah Terjawab Atau Temeta Mau Nambah Ini Lagi Kesibulan Ada Kegiatan Juga Yang Lain Kalau Sudah Terjawab Ada Kang Hardian Syah Terima kasih Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hardian Syah Alhamdulillah Saya bisa Bertemu Dengan Orang-orang Yang berilmu Di sini Saya Sangat Senang Sekali Dan Bersyukur Saya Petani Ubi Jalar Bapak Ibu Dari Kabupaten Bandung Di Deskorean Tinggal Saya Saya Mengkhususkan Penanaman Ubi Jalar Untuk Ekspor Sejak 2017 Saya Bukan Basic Pertanian Saya Sekolah Musik Di Unpas Tapi Saya Tetap Pertanian Jadi Selama ini Saya ada Permasalahan Memang Ternyata Setelah Setelah Ubi Jalar Ini Seperti yang Ibu Meta Tadi Saya Jabarkan Di Spesifikasi Kualitasnya Itu Hanya 10-20% Seperti kentang Ubi Jalar Juga sama Tapi Ubi Jalar Dari Size Agak Luas Karena Setiap Negara Ada Permintaan Size Dari Yang S L M Dan Setiap Negara Beda-beda Seperti Hong Kong Itu Mintanya S 80 gram Sampai 180 gram Kalau ke Eropa Amerika Itu Big Size Zoom Dia 300 Jumbo 300 Sampai 500 Permasalahannya Tadi Di Pola Tanam Yang Pengetahuannya Tidak sampai Ke petani Jadi Lose Tidak hanya Di pasca Tanen Tetapi Juga Di Saat Pola Tanam Jadi Kebanyakannya Mereka Belum Mengenal Bagaimana Menangani Hamabole Terus Di dalam Tanah Jadi Makan Sating Dan Lain-lain Tapi Perlakuan Pas panen Petani Diambil Dilempar Mas Bungkarung Jadi Rusak Jadi Dari Segmen Pasar Dari Ekspor Pasar Tradisional Dan Ada Overnum Itu Untuk Ekspor Hanya 10% Jadi Kalau Satu Ton Panen Itu Cuma Satu Program Yang Bisa Untuk Ekspor Begitu Nah Saya Memang Punya Keterbatasan Untuk Memberikan Sedikit Yang saya Pelajari Penanaman Ini Salah Satunya Memang Di karakter Para petani Yang Yang masih Mudah Masuk Kemudian Kamu Tahu Apa Seperti Itu Masalahnya Nah Itu Yang Perlu Kita Perjukan Potensi Sangat Besar Di Data Ekspor Di Dunia Nilai Nilai Valuasinya 700 Juta USD Perputarannya Dikuasai Sama Amerika Amerika Sekitar 40% Mereka Menguasai Di Ubijari Di Indonesia 1,6% Sementara Potensinya Lahan kita Iklim Cuasa Itu Sangat Cocok Sekali Di Indonesia Untuk Ubijari Nah Ini Mungkin Pasal Informasi Saja Jika Ada Dari Bapak Ibu Yang Saya Mungkin Harus Bagaimana Ini Cara Untuk Mengolah Ubijari Ini Ini Yang Potensi Sangat Besar Sekali Selama Saya Berjalan Ubijari Ini Saya Membuka Jendela Dunia Sampai Dari ITPC Jerman Atau Pengusaha Jerman Ada Yang Meminta Untuk Mengenalkan Ubijari Ini Ke Mereka Kemarin Saya Sebelum Kuasa Ini Ada Pemintaan Dari Malib Satu Kualitas Tidak Disemenuhinya Karena Kualitas Tidak Ada Di Petani Untuk Saya Menanam Sebagai Pemula Saya Tidak Ada Kapasitas Sampai Kesana Ini Sangat Besar Sekali Yang Yang Kedua Jahe Kawan Saya Sedang Menanam Jahe Merah Yang Akan Panen 300 Tonan Di Bulan Ini Nah Jahe Ini Kehilangan Terlalu Panen Sangat Besar Sali Apalagi Untuk S4 Itu Bisa 30 40 Persen Nah Nah Maaf Pak Termiut Pak Silahkan Pak Nah Untuk Jahe Merah Jahe Merah Ini Kehilangannya Setelah Panen Itu Dari Mulai Kebun Kegudang Atau Apalagi Sampai Ke Toko Kekor Itu Sangat Besar Sekali Bisa 30 40 Persen Kehilangan Beratnya Nah Saya Untuk Ini Ibu Tianti Bagaimana Menangani Pasal Panen Agar Jahe Ini Tidak Terlalu Banyak Kehilangannya Seperti itu Sementara Bapak Ibu Yang saya Tanyakan Terima kasih Atas Waktunya Assalamualaikum Mangga Mangga Ini yang mau Jawab Siapa Mungkin Boleh Saya Dulu Kang Jadi Bagus Sekali Mungkin Nanti Kita Bisa Komunikasi Lebih Lanjut Untuk Yang potensi Lebih Jalar Pertama Kalau Memang Untuk Budidaya Kita Perlu Kolaborasi Juga Dengan Pemerintah Nanti Kita Bisa Ngobrol Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Karena Ada Beberapa Teman Juga Memang Yang Tanam Ubi Jalar Tapi Teman-teman Saya Banyaknya Tanam Ubi Cilembuk Siapa Tahu Nanti Kita Bisa Kolaborasi Terus Kemudian Yang kedua Untuk Industri Pengolahan Salah Satu Permintaan Yang Tinggi Di Indonesia Itu Adalah Kripik Entah Kripik Singkong Kripik Ubi Salah Satunya Juga Ada Juga Beberapa Teman Yang Kita Harus Pelajari Pasarnya Termasuk Nanti Di Perizinan Dan Standarisasi Industrinya Tersendiri Terutama Kalau Pasar Ekspor GMP Tapi Untuk Permintaan Pasar Lokal Masih Bagus Salah Satu Yang Cukup Menengah Handlingnya Tidak Terlalu Rumit Sebetulnya Ke Pasar Afrika Dengan Asia Seperti Malaysia Itu Perizinannya Belum Serumit Kalau Kita Memasarkan Ke Eropa Tapi Kalau Misalnya Kita Bisa Bisa Kemudian Membuka Peluangnya Itu Bagus Karena Sekarang Pemerintah Sudah Mulai Mendorong Untuk Ada Industri-industri Pengalahan Yang Terhubung Dengan Pasar-pasar Luar Termasuk Sebetulnya Kalau Kita Bicara Kebutuhan Nasional Sangat Tinggi Cuman Memang Kalau Orang Indonesia Pengen Murah Tapi Kemasannya Harus Bagus Jadi Kadang-kadang Koyoturi Kita Beli Kemasan Bagus Tapi Isinya Cuman Angin Karena Untuk Produk-produk Yang dijual Di pasaran Tadi 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 Selesai Saya Bilang Kita Ada Dua Kualitas Menengah Kebawah Dan Menengah Keatas Tapi Tetap Mereka Biasanya Minta Dikemasan Yang Bagus Nanti Insya Allah Kita Kolaborasikan Pak Tadi Tadi Yang Saya Tadi Tadi Ada Yang Dari Padang Di Padang Sudah BDSI Kemudian Sumatera Sebetulnya Relatif Sumatera Jawa Sulawesi Kalimantan Bali Maluku Sudah Ada Juga Oh ya Makasih nih Untuk Nomor kontak Sudah Dishare Mungkin Itu Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Menjawab Kalau tidak Belum Menjawab Kita Bisa Saya Betul Pernah Magang Di Tui Itu Yang Harganya Tinggi Sekali Di Korea Alhamdulillah Taraf Pengolahannya Sudah 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 Bisa 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 Tinggal Nanti Mungkin Aplikasinya Ada Yang Bisa Men-support Terima kasih Bu Bu Rianti Mau Nambahin Atau Mau Tadi Sedikit Pak Hardiansa Saya Kira Kalau Memang Masalah Di Petani Memang Itu Masalah Petani Kita Tapi Kita Harus Punya Keberanian Bagaimana Mengubah Perilaku Mereka Supaya Bisa Melakukan Proses Panen Dan Paca Panen Itu Dengan Baik Jadi Saya Kira Tidak Ada Ruginya Kita Memberikan Edukasi Kepada Mereka Bagaimana Cara Mereka Melakukan Panen Yang Baik Sehingga Lose Tidak Terlalu Besar Dan Bapak Bisa Memberikan Persentase Yang Jauh Lebih Besar Untuk Proses Ekspor Dan Harus Berani Pak Jangan Mentang Mentang Misalnya Baru Terus Mereka Itu Karena Memang Karakter Mereka Seperti Itu Tapi Kita Harus Punya Keberanian Dan Tentu Saja Edukasi Yang Diberikan Kepada Mereka Harus Didampingi Dengan Kira-kira Nilai Positif Apa Yang Mereka Dapatkan Itu Menurut Saya Kemudian Kalau Untuk Jahe Sangat Wajar Pak Kehilangan Bobot Yang Besar Jahe Itu kan Di Dalam Tanah Dia Terlindungi Ketika Diangkat Keluar Ubi-umbian Itu Pasti Akan Mengalami Susut Yang Besar Apalagi Untuk Golongan Rimpang Ubi-ubian Itu Ada Yang Disebut Sebagai Proses Curing Dimana Mereka Akan Menebalkan Kulitnya Untuk Membuat Bagian Dalamnya Itu Tetap Bisa Terlindungi Nah Masalahnya Mungkin Kalau Saya Usul Apakah Memang Ekspornya Menginginkan Produk Supaya Kadar Air Itu Tidak Hilang Mungkin Dengan Suhu Dengan Pengemasan Dan Sebagainya Tetapi Kalau Menurut Saya Kalau Mereka Minta Segar Untuk Diolah Menjadi Simplicia Atau Bentuk Kering Kenapa Tidak Memberikan Kepada Mereka Dalam Bentuk Kering Dulu Itu Kan Lebih Mengefisien Dari Sisi Yang Namanya Transport Kan Bobot Yang Diperhitungkan Kalau Misalnya Kita Menjual Dalam Bentuk Kering Dalam Bentuk Simplicia Bobot Menjadi Lebih Rendah Tentu Saja Ongkos Distribusi Juga Akan Menjadi Lebih Rendah Dan Rendemen Bahan Aktif Yang Akan Digunakan Dari Jahenya Sebetulnya Bisa Menjadi Lebih Tinggi Karena Airnya Semakin Berkurang Mungkin Itu Saja Kalau Dari Saya Oke Terima Kasih Temeta Burianti Ini Ada Yang Berikutnya Yang Mbak Anik SMK PPN Mbak Anik Monitor Mbak Anik Baik Silahkan Ya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Agak Keringat Ikut Kegiatan Ini Pak Luki Karena Ini Pertama Kali Dan Saya Berada Di Antara Orang Orang Hebat Praktisi Juga Saya Ini Mengabdi Di Sebuah SMK Spesial Pertanian Yang Ada Di Bondo Jawa Timur Nah Tadi Malam Diberi Pak Gatot HP Simeo Zoom Ini Hanya Saya Ikut Nah Dari Paparan Ibu Ibu Berdua Yang Hebat Ini Saya Bangga Walaupun Saya Bukan Basic Pertanian Pak Luki Tapi Karena Saya Sebagai Lembaga Yang Akan Melahirkan Para Entrepreneur Sukses Di Bidang Pertanian Ini Wajib Saya Belajar Nah Ini Ada Pertanyaan Yang Selama Ini Saya Tertantang Tapi Kami Tidak Bisa Merealisasikan Itu Bondo Tapi Masih Dengan Kualitas Tetap Nah Itu Terus Mungkin Ada Teknologi Atau Bagaimana Yang Kedua Kami Juga Mengelah Tapi Itu Tidak Hanya Tetap Tapi Murninya Sehingga Kami Mempunyai Produk Yang Namanya Juppe Ibu Jadi Juppe Itu Apa Rasanya Itu Memang Katanya Menurut Yang Sudah Menikmati Juppe Kami Itu Sampai Bapak Kapolri Itu Keluarganya Juga Seneng Nah Ini Yang Membuat Kami Terkendala Di Pengiriman Kalau Kami Pun Bisa Ke Surabaya Atau Ke Jakarta Ini Juga Kesukaan Kan Mudah Fermentasi Nah Mungkin Adakah Teknologi Tepat Guna Atau Cara Teknik Bagaimana Pengiriman Itu Bisa Tetap Stabil Nah Begitu Pak Luki Ibu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Mangga Siapa Yang Mau Jawab Ini Oke Mungkin Saya Mencoba Untuk Menjawab Tapi Mungkin Nanti Bu Meta Bisa Menambahkan Jadi Betul Bu Kalau TAPE Itu Kan Produk Fermentasi Dan Fermentasi Itu Adalah Produk Metabolisme Yang Terus Berjalan Selama Enzim Itu Ada Di Situ Dan Proses Fermentasi Itu Tentu Saja Akan Menghasilkan Suatu Produk Yang Baru Kalau Fermentasi Alkohol Jelas Pasti Akan Menghasilkan CO2 Menghasilkan Alkohol Kalau Fermentasi Asam Laktat Tentu Saja Mungkin Dari Asam Laktat Nanti Yang Disampaikan Nah Cuman Masalahnya Adalah Ketika Proses Fermentasi Itu Berjalan Pada Suhu Normal Maka Enzim Itu Akan Tetap Berjalan Nah Kalau Mengaca Pada Produksi TAPE Di Kuningan Misalnya Ibu Mungkin Kenal Di Kuningan Itu Ininya Adalah TAPE Jadi Mereka Menjual Dalam Waktu Yang Tertulis Di dalam Kemasannya Pada saat TAPE Itu Dibuat Tanggal Berapa Dan TAPE Itu Akan Matang Pada Hari Keberapa Kemudian Mereka Sudah Melakukan Proses Pengujian Apabila Tiga Hari Setelah Matang Maka Akan Mengalami Penurunan Maka Direkomendasikan Untuk Menyimpannya Pada Suhu Rendah Ketika TAPE Disimpan Pada Suhu Rendah Maka Aktivitas Metabolisme Itu Akan Mengalami Penurunan Sehingga Jangka Waktu Simpannya Menjadi Lebih Panjang Saya Kira Mungkin Tinggal Menghitung Aja Bu Dicoba Nanti Kira-kira Sampai Batas Berapa Hari Si TAPE Itu Masih Memberikan Kualitas Yang Terbaik Apabila Sudah Melewati Batas Itu Maka Ada Kita Harus Pahami Bahwa TAPE Itu Pasti Mengeluarkan CO2 Kalau CO2 Menggunakan Kemasan Yang Hermetik CO2 Tetap Berjalan Maka Mungkin Saja Akan Meledak Suatu Saat Jadi Kita Harus Menggunakan Kemasan Yang Memiliki Permeabilitas Untuk Melewatkan Si CO2 Itu Supaya Tidak Tertumpuk Di Bagian Dalam Kecuali Kalau Kita Menggunakan Kemasan Yang Lebih Kuat Tetapi Itu Tentu Saja Harus Dicoba Sibuk Kalau Menurut Saya Sampai Berapa Lama Tapi Saran Saya Memang Satu-satunya Untuk Menurunkan Proses Fermentasi Itu Supaya Tidak Berlanjut Itu Adalah Dengan Menggunakan Suhu Yang Lebih Rendah Daripada Suhu Optimum Dimana Engine Itu Bisa Bekerja Saya Kira Mungkin Sementara Itu Dari Saya Terima Terima Mau Nambah Atau Halo Langsung Ke pertanyaan Berikutnya Temeta Mau Nambah Atau Langsung Sepertinya Cukup Dari Budianti Oke Ini Ada Pertanyaan Jadi Saya Ditolongin Mas Agung Ini Karena Sinyal Saya Lagi Jelek Jadi Ada Tengah Teknologi Tempat Guna Cara Mengatasi Jamur Putih Yang Muncul Setelah Panen Jagung Ke Budianti Jamur Putih Itu Mungkin Yang Dimaksud Rijopus Jadi Jamur Yang Menghasilkan Miselium Berwarna Putih Yang Ada Di Permukaan Jagung Saya Kira Kalau Kita Tahu Pada Kondisi Apa Jamur Itu Tumbuh Pasti Akan Tumbuh Tapi Bagaimana Cara Kita Tahu Supaya Jamur Itu Tidak Tumbuh Itu Kuncinya Adalah Di Pengaturan Kadar Air Dan Higienis Tempat Pengolahan Biasanya Seperti Itu Rijopus Bisa Bersifat Penyakit Tempat Penyimpanan Dan Tempat Penyimpanannya Kondusif Untuk Tumbuh Jamur Pasti Tumbuh Tapi Bagaimana Cara Kita Membuat Supaya Tempat Itu Tidak Kondusif Jamur Tumbuh Salah Satunya Tempat Bersih Kemudian Kondisi Pangannya Harus Dalam Keadaan Kering Minimal Dengan Aktivitas Air Di Bawah 0,7 Misalnya Jagung Tersebut Segera Dikeringkan Saya Kira Itu Untuk Pencegahan Oke Ada Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Melakukan Proses Menjaga Kualitas Strawberry Apakah Cukup Melakukan Wrapping Saja Dengan Plastik Wrapping Yang Mudah Didapatkan Di Supermarket Yang Penting Pengendalian Suhu Strawberry Karena Dia Termasuk Kategori Produk Yang Berrespirasi Sangat Tinggi Jadi Mudah Sekali Mengalami Deteriorasi Walaupun Disimpan Dalam Suhu Rendah Dia Tidak Akan Lama Biasanya Kalau Untuk Jangka Lama Bukan Untuk Dikonsumsi Segar Tetapi Untuk Diolah Lebih Lanjut Itu Baru Bisa Disimpan Dalam Kondisi Beku Itu Akan Bisa Tahan Berkulan Dalam Kondisi Yang Sudah Bersih Tentu Saja Tapi Kalau Untuk Dikonsumsi Segar Harus Disimpan Di Suhu Rendah Tadi Di Antara 1-4 Derajat Celsius Dalam Kondisi Bersih Di Awal Dan Yang Agak Mengkhawatirkan Sekarang Itu Mungkin Kita Tidak Sadat Bahwa Strawberry Itu Oleh Petani Disemprot Pake Pestisida Bapak Ibu Dan Kadang-kadang Kita Luka Untuk Mencuci Dan Sebagainya Nah Proses Pencucian Itu Boleh Dilakukan Selama Sebelum Pengemasan Kita Melakukan Proses Penirisan Supaya Air Itu Tidak Tertinggal Di Bagian Perbukaan Karena Itu Akan Mudah Sekali Mengalami Terusakan Terutama Rijopus Tadi Seperti Dijabung Mungkin Itu Dari Oke Bu Dianti Saya Kebetulan Juga Certified Trainer Untuk Ekoenzim Apakah Pernah Diteliti Tentang Ekoenzim Katanya Konon Itu Bisa Untuk Yang Di permukaan Pestisida Yang Di permukaan Itu Bisa Dilaruhkan Oleh Ekoenzim Apa Pernah Ada Penelitian Selama Ini Kalau Yang Saya Tau Di GSTH Mungkin Belum Memang Penanganan Yang Lebih Aman Untuk Mendegradasi Si Pestisida Yang Menempel Di permukaan Produk-produk Yang Rentan Pencucian Supaya Tidak Menggunakan Air Tapi Maaf Mungkin Saya Belum Banyak Melihatnya Saya Belum Begitu Tau Untuk Itu Tapi Pernah Mendengar Mudah Mudah Nanti Ada Penelitian Di Ekoenzim Baik Pak Nanti Saya Catat Di STH Kayaknya Memang Bisa Apakah Menggunakan Mikroorganisme Lain Boleh Nanti Kalau perlu Ininya Dari sini Banyak Saya Mau Berapa Liter Saya Kirim Ke SITH Tinggal Diteliti Bu Yang Insyaallah Mangga Kang Alfer Alfer Din Udah Raisen Ya Kang Alfer Din Raisen Ini Kang Alfer Din Mangga Mangga Kang Saya Punya Coba Ini Tanam Pohon Pisang Batu Di rumah Tumbuhnya Itu Cepet Cepet Dijantif Besar Raka Saksa Saya Tertarik Sama Potensi Pisang Batu Ini Cuman Memang Kalau Sudah Matang Dia Rasanya Enak Beda Dengan Pisang Lain Tapi Yang Terkendala Batunya Itu Ganggu Makannya Sangat Ganggu Makan Itu Ada Teknologi Pasca Panen Yang Memisahkan Karena Kalau Saringan Kayaknya Saya Belum Tahu Gimana Caranya Memisahkan Daging Pisang Batu Ini Dengan Bijinya Kemudian Untuk Proses Kalau Fermentasi Itu Apa Yang Harus Dihindari Seperti Jamur Kemudian Ada Tanaman Ini Bisbul Dan Serikaya Cuman Bisbul Ini Kendalanya Kalau Jatuh Udah Busuk Udah Busuk Serikaya Juga Matemnya Kalau Udah Jatuh Udah Hancur Apa Solusi Pengaramannya Selain Menggunakan Ethylen Ada Solusi Natural Yang Lebih Kita Gak Perlu Repot Dari Carbit Atau Cari Apa Kesannya Carbit Itu Kimia Seperti Itu Bu Mungkin Saya Jawab Yang Terakhir Dulu Saya Ingin Tahu Apakah Produk Tersebut Memang Termasuk Kedalam Golongan Buah Klimakterik Atau Tidak Memang Biasa Selalu Di Peram Pertanyaannya Di sana Untuk Sumber Ethylen Sebetulnya Memang Kita Tidak Harus Selalu Menggunakan Karbi Tidak Harus Selalu Menggunakan Etepon Tidak Selalu Menggunakan Asap Misalnya Yang Paling Aman Sebetulnya Kita Menggunakan Ethylen Yang Berasal Dari Buah Yang Lain Yang Menghasilkan Ethylen Itu Lebih Aman Karena Sama-sama Ethylen Yang Dihasilkan Oleh Selnya Misalnya Kita Mau Memeram Pisang Ingin Aman Maka Kita Peram Bersama Dengan Pisang Yang Sudah Matang Karena Pisang Tersebut Akan Mengeluarkan Ethylen Yang Penting Proses Pemeraman Itu Bagaimana Cara Kita Men-trigger Supaya Respirasinya Meningkat Yang Diawali Dengan Konsentrasi Ethylen Yang Meningkat Prinsip Pemeraman Itu Seperti Itu Sebetulnya Cuman Mungkin Saya Agak Ini Kalau Serikaya Itu Biasanya Di pohon Ya Pak Kalau Matang Di pohon Pemberian Ethylen Seberapa Banyak Pun Sebetulnya Tidak Akan Membuat Produk Itu Menjadi Matang Karena Tidak Berpengaruh Kecuali Kalau Memang Termasuk Kedalam Buah Buah Itu Matang Secara Fisiologis Di pohon Masih Mengkal Kemudian Kita Lakukan Proses Pemeraman Dengan Menggunakan Sumber Ethylen Dari Buah Yang Matang Buah Buahan Yang Merupakan Sumber Ethylen Tinggi Itu Adalah Tomat Apel Pisang Biasanya Yang Bisa Dijadikan Sebagai Sumber Ethylen Di Kalau Enggak Ditutup Ethylen Jalan Jalan Dia Tidak Akan Bereaksi Dengan Jadi Harus Ditutup Tapi Masih Ada Udara Karena Dia Tetap Melakukan Aktivitas Respirasi Dan Respirasi Itu Membutuhkan Oksigen Silahkan Cik Cik Cukup Oke Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Dari Mas Adi Blitar Wah Habis Gempa Ya Moga-moga Sehat Aman Di Sana Mas Adi Dari Blitar Ini Sekretaris Kooperasi Artikel Penggunaan Citosan Maupun Cairan Lain Membiasis Palm Oil Apakah Efektif Menahan Kematangan Untuk Jumlah Komoditas Yang Besar Bagaimana Aplikasinya Silahkan Kalau Yang Saya Tahu Aplikasi Citosan Dan Palm Oil Itu Untuk Proses Coating Jadi Bisa Menahan Proses Pematangan Karena Ada Sel-sel Yang Tidak Kontakt Langsung Dengan Oksigen Tetapi Saya Takutnya Salah Karena Yang Saya Tahu Citosan Itu Sebagai Antibakteri Karena Kita Pahami Saja Bahwa Yang Berpengaruh Atau Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kematangan Suatu Buah Itu Sebetulnya Dua Hal Yaitu Keberadaan Etilen Dan Proses Respirasi Nah Selama Kita Bisa Menghambat Keberadaan Dua Faktor Itu Saya Kira Penghambatan Itu Bisa Dilakukan Jadi Selama Ini Yang Saya Tahu Kitosan Itu Digunakan Untuk Antibakteri Kemudian Sebagai Bahan Tambahan Di Dalam Proses Coating Buah Dan Salah Satu Fungsi Dari Coating Itu Ada Menghambat Proses Respirasi Karena Sel-sel Sebagian Tertutup Oleh Coating Itu Itu Kalau Menurut Saya Oke Selanjutnya Ini dari Mbak Darianti Fakultas Pertanian UTP Bagaimana Teknologi Penyimpanan Dan Pengemasan Sayur Atau Buah Yang Sesuai Di Tingkat Petani Untuk Menjaga Kualitas Pemakaian Kemasan Plastik Untuk Packaging Sayur Apakah Berpengaruh Maksudnya Ketebalan Plastik Untuk Produk Sayuran Dan Buah Buahan Salah Satu Hal Yang Paling Efektif Itu Memang Hanya Menurunkan Suhu Bapak Ibu Dan Penyimpanan Dengan Suhu Rendah Itu Harus Dengan Suhu Optimum Pengemasan Salah Satu Faktor Yang Bisa Memperkuat Tetapi Kemasan Yang Digunakan Tentu Saja Harus Yang Memiliki Nilai Permeabilitas Tadi Sudah Saya Sampaikan Nilai Permeabilitas Itu Kemampuan Permukaan Suatu Kemasan Untuk Melewatkan Gas Dan Wap Air Nah Kalau Kemasan Yang Lebih Tebal Atau Misalnya Densitasnya Lebih Tinggi Biasanya Permeabilitas Rendah Kalau Permeabilitas Rendah Berarti Nanti Suatu Saat Oksigen Di dalam Kemasan Itu Akan Habis Karena Digunakan Untuk Respirasi Nah Kalau Oksigen Akan Habis Maka Nanti Metabolisme Di dalam Produk Itu Bukan Lagi Respirasi Tetapi Adalah Fermentasi Nah Kita Tahu Bahwa Fermentasi Tidak Menghasilkan CO2 Tidak Menghasilkan Energi Bahkan Menghasilkan Senyawa Lain Misalnya Alkohol Adehid Asam Laktat Dan Itu Tentu Saja Akan Menurunkan Kualitas Untuk Tingkat Rumah Tangga Saya Kira Kalau Untuk Sekarang Penyimpanan Di Kulkas Dan Sebagainya Sudah Sudah Umum Tapi Yang Penting Bagaimana Penanganan Awalnya Supaya Pada Saat Si Produk Sayuran Buah-buahan Disimpan Dalam Kondisi Yang Bersih Dan Higienis Kemudian Dikemas Tertutup Tetapi Kemasan Yang Masih Bisa Melewatkan Udara Kalaupun Misalnya Kita Punya Plastik Tebah Tidak Masalah Tapi Kita Bikin Perforasi Jadi Kita Kasih Bolong Di Beberapa Tempat Karena Kalau Terlalu Kedap Nanti Ada Uap Air Kemudian Mengembun Di permukaan Kemasan Nanti Kalau Sudah Jenuh Jatuh Lagi Komoditas Maka Komoditas Akan Basah Disitu Akan Busuk Karena Mikroorganisme Tumbuh Disitu Karena Ada Air Saya kira Prinsipnya Saja Kalau Teknologi Banyak Yang Bisa Digunakan Tapi Prinsipnya Yang Harus Kita Paham Itu Mungkin Ibu Keren Kalau Ini Kepanitia Mas Agung Sesi Pembahasan Platform Framework Reducing Food Loss Kehilangan Pangan Atau Food Waste Pemberosan Pangan Yang Dapat Diimplementasikan Oleh Pemda Dan Kemitraan Public Private Partnership Adalah Salah Satu Framework Ini Makanya PR Dari Panitia Kita Harus Bikin Lagi Satu Sesi Untuk Itu Ini Ada Pertanyaan Kepada Budi Yanti Bagaimana Cara Mengawetkan Cabai Kan Udah Tadi Menggunakan Teknologi Sekala UMKM Agar Umur Simpannya Lama Ketika Paren Berlimpah Tadi Sudah Banyak Disampaikan Oleh Ibu Meta Kita Yang Digunakan Sama Dengan Ibu Meta Jadi Kita Membuat Cabai Kering Membuat Chili Oil Dan Memanfaatkan Cabai-cabai Yang Tidak Hanya Bukan Rusak Tapi Memang Bentuknya Bengkok Bisa Dimanfaat Sama Jadi Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Melihat Ada Foto Tomat Dan Buah Naga Yang Dibuang Karena Harganya Rendah Saya Teringat Pertanyaan Di Kepulauan Mentawai Yang Menanam Masuk Kementawai Sipora Untuk Membeli Hasil Tani Karena Biaya Transportasi Laut Yang Membuat Harga Hasil Tani Lebih Tinggi Bangga Tanggapannya Sebetulnya Kalau Untuk Pisang Beberapa Jenis Itu Sepung Pisang Jadi Kalau Kita Bicara Pengolahan Sederhana Jadi Mungkin Seperti Tadi Sampaikan Oleh Bu Rianti Untuk Prinsip Pengeringan Itu Prinsip Pengolahan Yang Paling Sederhana Cuman Memang Biasanya Masyarakat Tidak Faham Jadi Langsung Mentah Dikeringkan Padahal Harus Diblensir Dulu Fungsinya Untuk Aktifasi Enzim Supaya Nanti Pada Saat Dikeringkan Enzimnya Mungkin Kita Bukan Dimatikan Tapi Tidak Aktif Sementara Seperti Itu Supaya Tadi Kalau Pisang Warnanya Tidak Kecopatan Dan Sebagainya Jadi Cara Cederanya Sebetulnya Juga Sederhana Tidak Menggunakan Peralatan Yang Luar Biasa Apalagi Kalau Di Daerah Yang Sinar Mataharinya Terik Itu Bisa Dengan Matahari Cuman Memang Kita Selalu Sarankan Bawahnya Dialasi Kadang-kadang Teman-teman Itu Maaf Pakai Alat Pengering Yang Seadanya Terus Tanpa Memperhatikan Kebersihan Jadi Tetap Walaupun Sederhana Aspek Kebersihan Sanitasi Hijin Harus Diperhatikan Sebetulnya Dinas Pertanian Di setiap Kaupatan Kota Setiap Kaupatan Terutama Itu juga Sudah Mulai Mengarahkan Untuk Indus Pengolahan Sehingga Nanti Buat Ibu Bapak Yang Memang Desanya Ingin Mengembangkan Memulai Kepengolahan Bisa Nanti Konsultasi Dengan Dinas Pertanian Setempat Itu Sudah Banyak Sebetulnya Pelatihan Sudah Banyak Tinggal Dicoba Dengan Menggunakan Peralatan Yang Sederhana Dulu Nanti Kalau Sudah Skalanya Tercukupi Pemasarannya Ada Permintaan Pasar Itu Baru Kita Perluas Jadi Sebetulnya Sederhana Apalagi Pengeringan Bikin Tepung Yang Sederhana Gini Kayak Singkong Dibikin Gaplek Gaplek Itu Ternyata Permintaannya Tinggi Cuma Kita Suka Ngebayangin Apa Sih Tidak Ada Harganya Pasarnya Yang Belum Ketemu Ijin Menambahkan Sedikit Sangat Sayang Sekali Kalau Kita Mengabaikan Terutama Hasil-hasil Pertanian Yang Merupakan Sumber Karbohidrat Betul Tadi Bumeta Sampaikan Sumber Karbohidrat Itu Jalan Yang Paling Sederhana Adalah Kita Olah Menjadi Bentuk Setengah Jadi Seperti Yang Sudah Kami Lakukan Di Teknologi Pacapanen Itu Untuk Singkong Sudah Diolah Menjadi Mokap Kemudian Talas Kemudian Pisang Juga Karena Dengan Cara Pembuatan Tepung Misalnya Yang Sederhana Itu Bisa Dijadikan Sebagai Alternatif Untuk Pengganti Terigu Sebetulnya Walaupun Kita Orang Susah Move on Dari Terigu Saking Banyak Fungsinya Padahal Sebetulnya Tepung-tepung Lokal Kita Itu Bahkan Ada Beberapa Yang Mengandung Senyawa Senyawa Yang Tidak Ada Di Terigu Dan Juga Tepung Lokal Itu Kan Non Gluten Untuk Beberapa Kalangan Orang Yang Memang Alergi Terhadap Gluten Cuma Cuma Kita Memang Agak Susah Membuat Mindset Masyarakat Berubah Dari Terigu Jadi Sebelum Siap Kalau Bikin Bala-bala Dari Mokap Rasanya Menjadi Aneh Padahal Memang Setiap Setiap Tepung Itu Punya Karakteristik Masing-masing Selama Kita Bisa Jadi Kalau Bikin Kueh Bolu Dari Tepung Mokap Itu Agak Bantat Dibandingkan Dengan Tepung Terigu Itu Jadi Aneh Padahal Sebetulnya Di luar Negeri Roti-roti Bantat Itu Banyak Karena Memang Dibuat Dari Bahan Baku Yang Berbeda Kita Itu Tidak Siap Karena Selalu Dibandingkan Dengan Terigu Terigu Masih Tetap Juara Walaupun Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Kita Selalu Melakukan Penelitian Tentang Alternatif Pengganti Itu Karena Kita Sadar Juga Bahwa Terigu Itu Tidak Ada Di Indonesia Itu Adalah Produk Impor Itu Saja Dari Jadi Harus Ada Edukasi Masyarakat Jadi Mengurangi Penggunaan Mie Instant Saya Pengabdian Masyarakat Yang kami Lakukan Sekarang Lebih Berbasis Memanfaatan Tepung Tepung Dari Produk Lokal Dan Sedikit Sedikit Masyarakat Itu Diberikan Edukasi Bahwa Mereka Bisa Mohon Dari Terigu Dengan Diberikan Contoh-contoh Hasil Pengolahan Yang Dibuat Dari Bahan Baku Bukan Terigu Oke Wah Keren Keren Pisan Kayaknya Harus Ada Sesi Khusus Mas Agung Harus Ada Lagi Mangga Ini Yang Udah Raisen Mas Seti Adi Monitor Assalamualaikum Kang Luki Waalaikumsalam Mangga Silahkan Kapan Kita Ngopi Di Lembang Asik 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 Siap Sangat Luar Biasa Ya Nah Kalau Kami Dari Kacamata Logistik Itu kan Kita Bicara Mengenai Dua Manfaat Logistik Kang Luki Dan Teman-teman Sekalian Logistik Itu berperan Untuk Dua Hal Yang Pertama Untuk Gaya Saing Dan Kalau Dilihat Dari Yang Sampaikan Bu Rianti Terkait Dengan Masalah Kerusakan Yang Luar Biasa Jadi Saya Hitung Bu Rianti Tingkat Wessnya Yang 300 Kilogram Per Jiwa Per Jiwa Pertahun Pertahun Kilo Kilo Pertahun Itu Artinya 81 Juta Ton Dengan Kita Pendidikan 270 Juta Betul Bu Dianti Itu Gabungan Food Loss Dan Food Waste Food Waste Kategori Dari Produsen Selama Penanganan Sampai Kusumen Food Waste Ketika Konsumen Mengkonsumsi Itu Banyak Sampah Dari Restoran Terutama Itu Pak Yang Banyak Terhitung Oh Itu Ya Oke Tapi Kalau Kita Bicara Data Dari Kau Itu Tinggal Terusakan Kan Untuk 45% Nah Ini Artinya Ini Akan Mempengaruhi Ke Daya Saing Komoditas Pertanggian Kita Berhitung Dengan Tadi Cementa Budanti Sampaikan Bahwa Di Luar Negeri Itu Sekala Ekonominya Sangat Luar Biasa Ini Jadi Ancaman Buat Sektor Pertanggian Kita Jangan Untuk Kita Export Keluar Negeri Untuk Di Dalam Negeri Pun Kita Bisa Kalah Bersaing Dengan Beberapa Komoditas Seperti itu Nah Ilmu Dari Bu Rianti Sudah Sangat Luar Bisa Tadi Mengenai Masalah Kerusakan Dan Sebagainya Kemudian Dari Cementa Tuga Sangat Luar Biasa Terkait Dengan Pengolahan Terkait Dengan Grupasi Supply Entiman Untuk Memberikan Nilai Tambah Dan Sebagainya Seperti itu Yang Saya Pikirkan Adalah Bagaimana Caranya Apa Yang Kita Diskusikan Yang Tadi Sampaikan Oleh Burianti Dan Cementa Yang Luar Biasa Ini Tidak Hanya Menjadi Suatu Literal Sertai Menjadi Suatu Aksi Seperti Itu Supaya Bisa Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Tadi Juga Saya Simak Bu Meta Cementa Sudah Sangat Luar Biasa Untuk Aksinya Bagaimana Kemudian Ini Kita Menjadi Suatu Yang Lebih Masif Seperti Itu Mungkin Perlu Berbagai Upaya Termasuk Dengan Kita Melibatkan Para Stakeholder Untuk Kita Bisa Wujudkan Suatu Aksi Yang Lebih Luas Seperti Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Tugas Masukkan Buat Mas Anggung Yang Sudah Sangat Luar Biasa Memfasilitasi Diskusi Dalam Sekian Seri Nah Ini Kalau Misalnya Kita Bukukan Apa Yang Kita Diskusikan Selama Sekian Kali Ini Sudah Sangat Luar Sini Kang Gede Sudah Anggup Kanggup Sudah Siap Jadi Bukan Bukan Hanya Yang Kita Terima Manfaatnya Bukan Yang Kebetulan Ikut Memberikan Mendapatkan Mengikuti Webinar Tapi Teman Teman Yang Belum Berkesempatan Ini Bisa Kemudian Mendapatkan Ilmu Untuk Diterapkan Seperti itu Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Apresiasi Kepada Bu Rianti Semesta Dan Moderator Yang Luar Biasa Kang Luki Apresiasi Sekali lagi Pada Teman-teman Semua Saya Lihat Dari Para Peserta Yang Memberikan Pertanyaan Luar Biasa Ini Kang Kang Gery Bisa Bisa Jadikan Topik Untuk Diskusi Berikutnya Mungkin Dari chat Yang Muncul Itu Ada Pertanyaan Yang Bisa Menjadikan Topik Untuk Webinar Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Tuh Kang Gery Kita Ada Tugas Bikin Buku Moga Moga Nanti Ada Sudako Waktu Kadang-kadang Kita Kalau Lagi Ada Waktu Moga Moga Bisa Apa Pengen Kita Pengen Menyimpan Semua Keilmuan Ini Dalam Bentuk Buku Yang Biar Bisa Kita Legasikan Keanak Cucu Kita Pengen Mudah-mudahan Diringankan Amin Amin Karena Memang Semua materi Sudah Disimpan Tapi Nanti Pengen Dibakukan Iyalah Moga-moga Dimudahkan Kang Gery Jadi Sebetulnya Pertanyaan Banyak Banget Akang Teteh Mas Mbak Semua Pertanyaan Itu Brodol Ini Kayak Ini Gak Gak Berhenti Seru Banget Tapi Kita Gak Bisa Terus Banyak Pertanyaan Yang Banyak Tapi Kita Ini Gak Bisa Terus Karena Tadi Kita Mau Pengen Tepat Waktu Kenapa Gak Boleh Sampai Sholat Yuhur Kita Terlambat Nanti Nanti Didiskusikan Kang Di WA Group Nanti Kalau ada Apa-apa Kan Ada WA Group Ini Dari Pertanyaan-pertanyaan Yang belum Terjawab Mohon maaf Waktunya Terbatas Jadi Apa Namanya Akan Lebih Didiskusikan Lagi Nanti Di WA Group Nanti Disharing Sama Kang Yeri Udah 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 Disharing Mohon Kesediaannya Dari Ibu Rianti Sama Tepat Bisa Jawab Juga Ya Kang Ruki Mohon izin Itu Ibu Rianti Untuk Menyampaikan Video Tentang Prodi Tentik Silahkan Terima kasih Saya Mohon Ijin Sedikit Memutarkan Video Tentang Program Studi Kami Karena Ini Program Studi Yang Baru Kita Baru Buka 2015 Dan Baru Meluluskan Dua Angkatan Dan Apa Tadi Yang Saya Sampaikan Materi Itu Sebetulnya Adalah Rangkuman Dari Satu Program Studi Jadi Sangat Banyak Sekali Sebetulnya Mohon Ijin Ya Pak Sebentar Bangga Silahkan Mudah-mudahan Ada Yang Berminat Karena Ini Untuk Jalur Mandiri Masih Terbuka Jadi Saya Kira Barangkali Ada Yang Berminat Untuk Masuk Di Program Studi Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati Teknologi Pasca Panen Merupakan Program Studi Yang Mengembangkan Post Harvest Technology Untuk Membangun Local Biobased Industry Dengan Pertimbangan Pengetahuan Lokal Dan Mengintegrasikan Pasca Panen Dari Produk Pertanian Kehutanan Dan Perikanan Program Studi Pasca Panen Berada Di Kampus ITB Jatinangor Serta Lulusannya Akan Mendapatkan Gelar Sarjana Teknik Program Ini Ditempuh Dalam Waktu 4 Tahun Dengan 4 Tahapan Yaitu Tahun Pertama Merupakan Tahap Persiapan Bersama Tahap Kedua Merupakan Tahap Mempelajari Dasar Teknologi Pasca Panen Serta Tahap Ketiga Dan Keempat Merupakan Tahap Mempelajari Dan Mendalami Ilmu Dalam Memproses Produk Pasca Panen Dan Diakhiri Dengan Penelitian Juga Sidang Akhir Teknologi Pasca Panen Memiliki Program Khusus Yaitu Program Fast Track Dimana Mahasiswa Dapat Menempuh S1 Dan S2 Dalam Waktu 5 Tahun Kegiatan Perkuliahan Di Teknologi Pasca Panen Dilakukan Di Dalam Kelas Laboratorium Kuliah Kunjungan Lapangan Serta Terdapat Kuliah Tamu Untuk Menunjang Kewasan Mahasiswa Pada Akhir Perkuliahan Di Program Studi Ini Terdapat Dua Tahap Tugas Akhir Tahap Pertama Adalah Penelitian Pasca Panen Dimana Bersifat Sains Dan Bersifat Individu Pada Tahap Kedua Terdapat Prarancangan Sistem Pasca Panen Yang Merupakan Gabungan Dari Penelitian Pasca Panen Pada Prarancangan Sistem Pasca Panen Mahasiswa Di Program Studi Ini Diharapkan Dapat Menerapkan Ilmu Rekayasa Sehingga Menciptakan Sistem Pasca Panen Yang Efektif Dan Juga Efisien Untuk Menonjang Potensi Dan Prestasi Mahasiswa Program Studi Pasca Panen Dibentuklah Himpunan Mahasiswa Teknologi Pasca Panen Fadra Serta Ferment Station Sebagai Wadah Untuk Berbagi Dan Belajar Mengenai Proses Dalam Mengolah Produk Pasca Panen Secara Lebih Mendalam Lulusan Dari Program Studi Pasca Panen Berpotensi Untuk Bekerja Di Bidang Industri Pangan Pertanian Kehutanan Perikanan Maupun Perkebunan Berperusaha Atau Startup Peneliti Serta Melanjutkan Studi Kejenjang Berikutnya Berikut Beberapa Alumni Yang Sudah Berkerjem Di Dunia Kerja Serta Sebagian Besar Alumni Yang Memilih Untuk Melanjutkan Studi Kejenjang Berikutnya Demikian Bapak Ibu Sedikit Memperkenalkan Jadi Kalau Misalnya Ingin Lebih Jauh Mengenal Tentang Program Studi Kami Tadi Salah Satu Kehasan Dari Program Studi Kami Ini Tidak Hanya Komoditas Pertanian Yang Dipelajari Tapi Juga Ada Komoditas Hasil Kehutanan Dan Komoditas Hasil Perikanan Sehingga Ini Akan Memperluas Jenjang Lanjutan Baik Itu Untuk Melanjutkan Sekolah Ataupun Ke Dunia Kerja Jadi Untuk Bisa Lebih Mengenal Program Studi Kami Boleh Mengunjungi Platform Media Sosial Kami Baik Itu Di Instagram Kemudian Facebook Youtube Atau Untuk Informasi Yang Lebih Detail Mengenai Kurikulum Dosen Dan Kegiatan Kegiatan Lainnya Bisa Mengunjungi Website Kami Di TPP Sith .itb.ac .id Mungkin Terima kasih Kesempatannya Pak Luki Pak Agung Dari saya Mudah-mudahan Ini keren banget Keilmuannya Makasih banyak Buat Mas Mbak Teman-teman Para narasumber Juga Yang keren-keren Yang teman-teman Sudah Berkenan Untuk Mengikuti Acara ini Sebetulnya Tadi Kita akan Lanjutkan Diskusi Di WA Group Yang sudah Dishare Sama Mas Gari Karena Terbatasan Waktu Jadi Singkat cerita Sebetulnya Indonesia itu Keren banget Kita gak boleh Kalah sama Negara lain Luas banget Tapi Foodbase-nya Banyak banget Gimana nih Caranya Biar awet Inti ceritanya Kayak gitu Saya mau Minta tolong Mas Agung Untuk Untuk doa penutupan Mas Agung Monitor Mas Agung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Tanpa terasa Kita sudah Mulai Mendekati Akhir acara Memang Waktu juga Yang Mematasi Kita Insyaallah Dengan Istiqomah Kita akan Bisa terus Menambahin Bukhista Kalau Semua Berdari Satu Rasanya Bisa Maaf Bisa Keluar lagi Makanya Perlu Sedikit-sedikit Karena itulah Di WAG Action Group Nanti Kita bisa Lanjutkan Karena Bisa jadi Pertanyaan Akan Muntah Setelah hari ini Jadi Kembali lagi Yang pertama Atas Pengurus Perkumpulan Agung Terima kasih Para Para Yang hebat Luar biasa Membanggakan Atas Sedekah Ilmu Pengetahuan Dan Pengalamannya Yang Tidak Dapat Kita Peroleh Secara Mudah Hanya Dengan Hadir Di tempat Ini Menjadi Amal Jariahnya Baik Para Sumber Dan Kita Nantinya Mendapatkan Amal Jariah Juga Karena Kita Mengamalkannya Jadi Tugas kita Tidak hanya Mendengarkan Tapi Tidak Mengamalkannya Sedikit Tapi Tidak Dikamalkan Maka Amal Jariah Sudah Tertulis Tidak Kepada Audiens Masya Allah Terdapat 205 Tapi Akhir-akhir Bisa 116 Memang Masih ada Beberapa Yang Ujur Di Kesempatan Bisa Dikamalkan Sudah Ini Bukan Suatu Awal Bukan Suatu Akhir Tapi Suatu Awal Kita Berharap Bahwa Terkali Banyak Yang Tau Tadi Terkenal Banyak Sementara Terkenal Baru Tau Yang Sederhana Yang Banyak Di Setelah Kita Tadi Katakan Bahwa Indonesia Diberkai Oleh Allah Dengan Banyak Nikmat Utama SDA Yang Tidak Dimiliki Negara Raya Dengan Musimusan 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 Kemaronya Dan Perbagai Pertanian Bisa Tunggu Sumpur Yang Masalahnya Bagaimana Kita Gunakan Untuk NKRI Dan Penduduk Ini Satu Tantangan Bagi Kita Semuanya Dan Juga Pada Tim Terima Kasih Kang Dari Kang Luki Kang Nafetin Kang Rekok Semuanya Yang Cucuk Yang Belum Sadir Terima Kasih Semuanya Kami Juga Mohon Maaf Dalam Pelaksanaan Masih Banyak Keturangan Bunya Kami Terus Berupaya Berubah Terus Satu Hal Lagi Adalah Seringnya Beberapa Yang Belum Malinya Ini Satu Tanah Buat Kita Semuanya Karena Bisa Jadi Bulu Itu Kesepan Ya Jadi Nanti Kita Coba Cari Terbaik Supaya Lebih Banyak Orang Yang Terinterasi Dengan Program Ini Kembali Lagi Kami Menyandakan Panggung Silahkan Ada Usulan Silahkan Mau Berbagi Dengan Yang Kita Terus Sedikit Demi Mencapai Kondisi Yang Baik Menongkatanya Bahwa Di 2030 Akan Terjadi Bonus Demokrasi Dari Indonesia Dan Tugak 2045 Ini Bisa Diberhitungkan Menjadi Bara Yang Adidaya Di Dunia Nah Tapi Bagaimana Caranya Menurut saya Salah-satunya Dengan Cara Ini Beberapa Pengetahuan Kita Ter Update Kemudian Kita Akan Ikuti Pendidikan Pendidikan Melalui WAG Dengan Diskusi Dengan Training Manjutan Bagaimana Nanti Dan Aksi Nah Yang penting Lagi Karena Aksi Kita Mulai Yang terkecil Dari Dari Diri Kita Dari Yang Mungkin Ya Sekarang Buka Banyak Sekali Yang Bisa Kita Berlatihkan Karena Itu Kami Mohon Terus Istiqamah Dalam Mendukung Dan Berkompetisi Bawa kita Terus Bisa Berbagi Seperti Ini Dan Insya Allah Sampai Akhir Juni Kita Akan Sudah Ada Pergantian Untuk Sesuai Dengan Mereka Insya Allah Kita Akan Mulai Masuk Sudah Kita Tidak Ada Haram Bentang Sabtu Depan Kita Masuk Untuk Lain Yaitu Yang Belum Belum Derekspos Adalah Untuk Berikanan Nanti Kita Tadi Ada Tuga Yang Dari Lele Tadi Nanti Bisa Dampil Saya Untuk Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Minta Maaf Dan Minta Kepun Dan Kepun Dan Jangan Lupa Kita Tetap Luas Bada Dan Disitu Menenapkan Prokes 5M Agar Kita Terus Diberinya Nikmat Sehat Dan Bisa Diberikan Perbuat Amal Baik Hingga Sebagai Kala Kita Kembali Padanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Terima kasih Para Nara Sumber Kami Pada Panipia Host Minta Maaf Banyak Banyak Salah Banyak Ada Gugup Gugup Tadi Dikit Karena Ketemu Orang Orang Keren Jadi Moga Ini Jadi Amal Jariah Kita Makasih Dengan Ini Saya tutup Pertemuan Kita Webinar Kita Kali Ini Terima Kasih Banyak Kita Sambung Di WA Group Yang Kang Gery Sudah Buatkan Moga Silahkan Saya Ijin Love Assalamualaikum 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 Assalamualaikum